PEMBICARA 1 Pembicara ini sering dibunuh dan untuk jadi makanan dan juga jadi peliharaan Mari kita jaga hutan sebagai habitat primata dan sebagai penyimpan cadangan karbon Jadi kebayangkan kalau nggak dawa, hutan akan sakit dan kesimbangan alam pun akan terganggu Primata Primata Ucapkan selamat hari primata Indonesia, ayo kita bantu lestarikan primata Indonesia agar tidak punah Primata itu penting Mereka memakan wabuan hutan dan kemudian melalui kotorannya yang jatuh ke dasar hutan akan menggunakan kembali pohon-pohon yang beri Ini diajarkan Berjuang untuk keanekaragaman hayati Indonesia Stop perdagangan, perburuan dan pemeliharaan primata Dan habitatnya menjadi rumah yang aman dan aman bagi mereka Seluruh kalangan masyarakat Maksimu cukup dengan tidak memiliki dan memelihara satwa liar Sudah seharusnya dan sudah selayaknya kita memberikan ruang kehidupan yang bebas untuk primata Berharap primata yang ada di mentawai ini tetap terjaga dan terlindungi Sayangilah primata dengan membiarkannya di alam bebas Primata Primata Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jajinar dalam rangka memperingati hari primata Indonesia tahun 2021 Kali ini bertemakan serba serbi primata di media sosial dengan bangga acaranya diselamatkan oleh Biasan Iyari Indonesia Kukangkung, Hiponesia dan didukung oleh media Greener, Semanggabai Indonesia dan HaiBogor.com Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Lebih dari 400 peserta yang sudah mendatar dan Hampir 200 yang join di webinar kali ini Lalu kemudian peserta yang mengikuti live streaming di channel youtube Kukangkung Sekarang kadang-kadang partner dan media yang telah bergabung di webinar pagi ini Tentunya juga banyak kolaborator yang telah menhukum dan terima kasih sudah bergabung di webinar Serba serbi primata di media sosial Perkenalkan saya Ayu Tenggelia dan saya akan membantu acara webinar kali ini sampai sekitar 2,5 jalan ke depan Nah kita akan mulai dengan membacakan kesusunan acara Zoom webinar pagi ini Dimulai dengan pembukaan oleh Bapak Ismail Adun dari Yayasan Iyari Indonesia Dilanjutkan dengan 2 sesi webinar yang akan disampaikan oleh 4 pemateri yang sudah sudah tuntut-tuntut Selain rangkaian materi yang akan disampaikan nantinya Selanjutnya akan kami sediakan sesi tanya jawab di akhir sesi ya Kuis di mana penyelenggara telah menyelidikan 4 hadiah merchandise Merchandisenya menarik banget karena ini juga bisa Anda dapatkan diperjualberikan maksudnya Silahkan lihat di Instagram Kukangku atau di Bonesia Daripada unboxing primata lebih baik unboxing merchandise dari teman-teman Kukangku dan di Bonesia Saya akan menyampaikan terlebih dahulu pemateri yang pastinya sudah hadir dari pagi 29 Kita tunggu penulis dan informasinya kali ini Sudah hadir di tengah kita Dr. Hewan Wendy dari Animal Management Manager Selamat pagi Dr. Wendy Selamat pagi, apa kabar Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dr. Sehat Selamat pagi Dr. Alhamdulillah Semoga semuanya juga sehat Merah ya Yang berikutnya ke materi Mbak Kuspita Insan Kamil Beliau adalah psikolog-psikologi Selamat pagi Mbak Kuspita Halo pagi, baik pagi semuanya Semoga semuanya semuanya di sini Di samping kirinya Semuanya Mbak Ikutan dia Cuma telat daftar Jadi masuk sama aku Ilegal Yang berikutnya ada Dr. Hewan Mary Dari Jakarta Animal Animal Aid Network Selamat pagi Dr. Siap Semangat Selamat pagi Mbak Semangat Briefing pun juga Sambil lokasi Gimana anak bulu dan Prima Yang berikutnya Pemateri dari Universitas Mula Warman Dr. Yaya Rayadin Oh, sedang Sedang ada pendala Jadi Saya ingin membacakan tentang Kata tertib Selama acara webinar kali ini Demi kelancaran Kita semua Mesti Sebenarnya ngobrol-ngobrolnya santai ya Nggak harus kaku-kaku banget Sepertinya kayak Ngobrol dan diskusi Sharing 2 jam ke depan Saya ingin menyampaikan bahwa Diharapkan peserta yang ada di sini Yang mengikuti Zoom kali ini Tidak diperkenankan Memenyebarluaskan kembali link Karena untuk Untuk menjaga Segala sesuatunya Terutama Dan peserta wajib menggunakan ID Tolong di Prename ya Mungkin ada yang Nggak pakai nama Bisa minta tolong Diganti Didaftarkan Peserta yang sudah mendaftar sebelumnya Harusnya Sama namanya yang ada di sini Kita bisa saling Contohnya mungkin Denny Setiawan Underskos Dekanku Atau Dr. Wendy Dari Untuk bertanya secara langsung Ada ke materi Agar bisa Bisa dikocok Semuanya Pertanyaan Dan bisa Dilihat Mana yang bisa Dijawak terlebih dahulu Kalau itu memang Dirasa Sudah mewakili Pertanyaan Yang berikutnya Pasal Tidak diperkenankan Menyampaikan pendapat Atau informasi lainnya Yang menyinggung Sara Ini tidak ya Peserta Diharapkan Mengisi form Kehadiran Melalui tautan Yang diberikan oleh Panitia Setelah pemaparan Dari seluruh Narasumber Yang sudah disampaikan Peserta Membutuhkan Yang membutuhkan Sertifikat Atau Elektronik sertifikat Dapat mengisi Pilihan tersebut Di tautan Absensi ya Yang dibuat Yang dibuat Yang sudah disediakan Atas perhatiannya Kami ucapkan Terima kasih Dan Tanpa buang waktu lagi Saya mempersilahkan Bapak Ismail Agung Dari Yayasan IRI Indonesia Dipersilahkan Bapak Oke Baik Terima kasih Teman-teman Terima kasih Juga moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Perkenalkan Saya Ismail Agung Dan sebenarnya Saya mewakili Kukangku dan Gibonesia Yang merupakan Berakan kampanye Dan penyedaran Tahuan Untuk mendukung Upaya pelestarian Dan perlindungan Kukang Perlindungan primata Kukang dan OWA Sebelumnya Sebelumnya Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Para penggihara Yang telah meluangkan Waktunya Berbagi wawasan Dengan kita semua Juga kepada Para Peserta yang Telah bergabung Baik melalui Zoom meeting ini Ataupun melalui YouTube channel Juga Terima kasih Kepada para Teman-teman Kolaborator Dan media partner Yang sudah mendukung Jauh hari Dari minggu-minggu sebelumnya Kalau ngomongin Sosial media Sebenarnya Kukangku dan Ghibon Saya juga Sebenarnya mengawali Kampanyenya di media sosial Karena Sebenarnya Indies sosial ini Sangat erat sekali Dengan aktivitas Kita sehari-hari Dan Datanya sendiri Berdasarkan Laporan tahun 2020 Pengguna di Indonesia Sendiri Pengguna aktif Kita mestinya Ngapain sih Kita harus Melakukan apa Sebenarnya Mudah-mudahan Dari webinar ini Kita dapat menemukan Jawabannya Atau setidaknya Kita bisa Memperluas Wawasan kita Tentang Primata dan media sosial Sebenarnya Saya melihat Di teman-teman Peserta webinar Juga Banyak diwakili Oleh teman-teman Dari generasi kekinian Jadi Semoga Yang kita dapatkan Hari ini Bisa menjadi Sebuah langkah Untuk menghadapi Tantangan Lestarian Primata Di era digital Mungkin Sekian saja Dari saya Terima kasih banyak Dan Sehat selalu Untuk kita semua Salam Lestari Primata Dukung Primata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ismail Agung Dari Yayasan Iyari Indonesia Dan berikutnya Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu Nanti Kami akan memberikan Masing-masing waktu 10 menit Dan dilatihkan Di sesi akhir Pengajian Wakti Buat teman-teman Yang Bisa di kolom chat Atau mungkin Dipahami Setelah Keempat Termateri Selesai Yang Pertama Saya persilakan Dokter Hewan Bendy Prameswari Selamat pagi semua Perkenalkan nama saya Wendy Prameswari Saya Maupun di Median Sosial Jadi Ternyata Ada keterkaitan Di antara mereka Berdua Iyari Indonesia Sendiri Berdiri Sebenarnya Dari tahun 2008 Jadi 14 Februari Jadi Bulan Depan Kami akan Ulang tahun Ke-13 Dan Memang Ada dua Pusat rehabilitasi Kalau yang Fokus untuk Kukang Ada di Bogor Di Curugnangka Kemudian Ada satu lagi Pusat Penyelamatan Dan konservasi Orangutan Di Ketapang Kalimantan Barat Nah Kegiatannya Iyari Indonesia Sendiri Mungkin Gak hanya Cuma Yang dikenal 3R Rescue Rehabilitasi Release Plus Monitoring Nah Sebenarnya Di belakang Itu Itu juga Ada kegiatan Edukasi Ada kampanye Ada patroli Untuk Pengamanan Hutan Kemudian Ada Community Development Juga Oke Sekarang Kita mulai Dari Ngomongin Soal Kukang Kukang Sendiri Merupakan Satwa Yang sebenarnya Persebarannya Banyak di Asia Kebanyakan ada di Asia Bagian Selatan Seperti India Sri Lanka Sampai ke Vietnam Indonesia Filipina Di Malaysia Juga ada Kukang Thailand Juga ada Spesies 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 Kukang Sendiri Di Indonesia Dari tahun 1990 Di Undang-Undang Nomor 5 Itu memang Sudah dilindungi Masuk ke situ Waktu itu Masih dalam Satu Spesies Negri Sebus Kukang Dan Di IUCN Sendiri Itu Satu Lembaga Internasional Yang mengurusi Tentang Perlindungan Satwa Status Konservasi Kukang Sejak Tahun 2010 Itu Sudah Masuk ke Apendik 1 Yang artinya Dia tidak boleh Diperdagangkan Tidak boleh Dipelihara Juga Nah Kalau teman-teman Pernah iseng Googling Tentang Kukang Kita bisa Menemukan foto Ini Foto ini Sebenarnya Diambil Tahun 2007 Ketika Salah Satu Founder IYAR Itu Jalan-jalan Pasar Di Jakarta Pasar Satu Di Jakarta Kemudian Menemukan Ada Seekor Kukang Ini Kukang Mudah Yang Dipotong Giginya Jadi Bisa Kelihatan Itu Pemotong Kuku Kemudian Yang berdarah Merah Itu Adalah Gigi Yang Dipotong Gigi Sehat Dipotong Kemudian Keluar Darah Dan Ini Foto Ini Sangat Merpresentasikan Mengenai Bagaimana Kejamnya Perdagangan Untuk Supaya Sisa Tua Ini Bisa Sampai Ketangan Pemelihara Oke Tidak Cukup Di foto Di Kita Agar Flashback Bukan Flashback Sih Maju Sedikit Setelah Foto 2007 Yang Cukup Viral Kemudian Pada Masa Itu Youtube Lagi Mulai Naik Kalau Teman Teman Juga Sempat Melihat Ada Kukang Yang Dik Ketikin Bagian Keteknya Bagian Anpit Kemudian Ketangan Ke Atas Ada Juga Video Lucu Lucu Dalam Tanda Kutip Ketika Kukang Itu Makan Nasi Dan Juga Ada Kukang Yang Makan Pisang Dan Ada Satu Lagi Yang Di Tahun 2013 Itu Adalah Ketika Salah Penyanyi Terkenal Dunia Liburan Ke Thailand Terus Dia Foto Foto Sama Kukang Yang Jadi Foto Prop Jadi Yang Buat Disewa Untuk Difoto Dan Itu Jadi Viral Hal Seperti Inilah Yang Menggambarkan Sebenernya Kekejaman Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Dunia Media Sosial Pada Saat Itu Meskipun Belom Terekspos Sangat Banyak Nah Dari Video-video Yang Cukup Viral Pada Masanya Di Tahun 2013 Kemudian Beberapa Peneliti Menganalisa Dan Menerbitkannya Dalam Dua Jurnal Atau Paper Yang Akan Saya Tampilin Yang Pertama Tickle To Death Ini Terkait Tadi Yang Video Kukang Yang Diklitikin Ini Mengambil Mereka Menganalisa Bagaimana Persepsi Publik Terhadap Satwa Yang Ada Di Video Tersebut Kemudian Yang Kedua Istikling Torture Apakah Apa Yang Kita Lakukan Tadi Menyiksa Si Satwa Dan Ini Dinilai Dari Sisi Animal Welfare Jadi Sisi Kesejahteraan Satwanya Nanti Akan Diulas Sama Dokter Mary Bagaimana Terkait Kesejahteraan Satwa Nah Yang Menarik Di paper Tahun 2015 Ini Bahwa Ternyata Viewer Atau Para penonton Video tersebut Lebih Menyukai Satwa Yang Diambil Gambarnya Di Siang Hari Jadi Terlihat 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 Lebih Terlihat Lebih Aktif Mau Makan Kemudian Ada Di Lokasi Yang Terang Dan Sebagi Padahal Sebenarnya Itu Menyiksa Si Satwa Pada Dasarnya Kukang Adalah Satwa Nocturnal Yang Artinya Adalah Satwa Yang Aktif Di Malam Makan Di Malam Sedangkan Yang Ada Dalam Representasi Video Yang Ditampilkan Itu Udah Melanggar Atau Tidak Sesuai Dengan Kaidah Kesejahteraan Si Satwanya Oke Itu Tadi Di Sosial Media Dan Kami Juga Sempat Di Sekitar Tahun 2013 2014 Juga Penasaran Apa Sebenarnya Kata-kata Yang Berkaitan Dengan Kukang Waktu Itu Kalau Tidak Salah Ini Diambil Dari Twitter Sekitar Tahun Tersebut Dan Ternyata Itu Merpresentasikan Juga Apa Ketika Apa Yang Orang Pikirkan Ketika Melihat Kukang Atau Melihat Kukang Di Sosial Media Atau Melihat Yang Lainnya Dan Ternyata Kata-kata Yang Disambung Juga Mau Pelihara Hewan Langka Lucu Dilindungi Kata-kata Inilah Yang Lebih Banyak Keluar Di Media Sosial Terkait Kukang Pada Saat Itu Dan Ketika Ketika Sosial Media Kita Gathering Hal Ini Menyebabkan Permintaan Yang Suka Terhadap Minyak Kukang Jadi Bagian Yang Kukangnya Sudah Mati Kalau Di Daerah Yang Terkenal Untuk Penyuplai Ini Ada Di Daerah Sumatera Maupun Kalimantan Katanya Dari Iklan Yang Muncul Di Media Sosial Bahwa Minyak Kukang Ini Itu Sebagai Pelet Jadi Kalau Belum Punya Pacar Terus Pengen Mengait Cewek Lain Gunain Minyak Kukang Ini Katanya Bisa Ampuh Untuk Mengait Pasangan Atau Jodoh Nah Kami Juga Melihat Di Media Sosial Terutama Facebook Facebook Ini Merupakan Sarana Yang Cukup Subur Sebagai Forum Jual Beli Jadi Bisa Dilihat Di Bawah Itu Dari 2012 Sampai 2019 Ketika Banyak Forum Jual Beli Dan Bagaimana Penawaran Terkait Kukang Itu Cukup Tinggi Dari 2012 Tinggi 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 Kemudian Kukang Yang Ada Dan Individu Yang Dicatat Itu Juga Naik Namun Lama Kelamaan Peminatannya Juga Menurun Jadi Yang Biru Itu Iklan Permintaan Jadi Orang Yang Nyari dong Saya Mau Kukang Itu Juga Lama Menurun Nah Ini Juga Ada Efeknya Mungkin Selain Dari Media Sosial Yang Gencar Untuk Sosialisasi Di 2017 Kesini Dan Juga Dari Gakum KLHK Maupun Dari Kepolisian Juga Mulai Cukup Aktif Untuk Melakukan Menegakkan Hukum Oke Tadi Udah Di Media Sosial Apa Yang Terjadi Bagaimana Masyarakat Bereaksi Terhadap Media Sosial Sekarang Bagaimana Kukangnya Ketika sampai Pusat Rehabilitasi Jadi Kalau Teman-teman Lihat Yang foto Yang ini Nah Tadi Di awal Ada foto Kukang Dipotong Gigi Dan Ini Hasilnya Kukang Yang Masuk Pada Tahun 2008 Sampai 2014 Rata-rata Giginya Udah Terpotong Gigi Udah Potong Kayak Gini Bisa Dibayangin Kita Sakit Gigi Aja Sakit Apalagi Ini Dipotong Sampai Gigi Belakang Gigi Gerah Kita Dan Ada Satu Mitos Yang Suka Dibilang Sama Pedagang Ntar Giginya Tumpuh Lagi Komba Gak Apa Padahal Salah Kukang Ketika Sudah Sudah Dipotong Giginya Dia Gak Akan Pernah Bisa Tumpuh Yang Bisa Dilakukan Adalah Sebagai Dokter Hewan Kami Hanya Bisa Mencabut Sisa Akarnya Terus Kukang Jadi Ompok Dan Dia Gak Bisa Dilepas Liharkan Kembali Ada Juga Pipinya Sampai Bengkak Seperti Ini Kemudian Ada Yang Cuma Dipotong Kecil Kecil Nah Dari Gigi Ternyata Mungkin Karena Lihat Youtube Dan Mungkin Ada Tulisan Orang Orang Mengenai Kukang Dan Persepsi Masyarakat Bahwa Semua Monyet Itu Makannya Pisang Jadilah Si Kukang Mendapatkan Diet Yang Salah Hasilnya Adalah Ketika Pemeliharaan Yang Salah Seperti Ini Tulangnya Kalau Teman-teman Lihat Bengkok Ini Tulang Bengkok Seperti Ini Udah Gak Bisa Dibenerin Dan Ini Rentan Sekali Untuk Patah Pada Dasarnya Kukang Itu Adalah Pemakan Getah Atau Gambifor Jadi Salah Banget Kalau Dia Ternyata Kalau Dia Dibilang Frugivor Dia Adalah Gamifor Pemakan Getah Ada Juga Bagian Dia Pemakan Serangga Kalau Di Alam Dia Memang Makan Buah Tapi Buah-buahan Yang Tertentu Buah-buah Hutan Dan Beda Banget Nutrisi Antara Buah Yang Kita Konsumsi Sehari-hari Dengan Buah Yang Ada Di Hutan Selain Itu Ini Juga Menarik Kami Juga Melakukan Riset Sedikit Wawancara Sedikit Mendalam Kepada Pemilik Kukang Pemilik Yang Menyerahkan Kukangnya Ke Yari Pada Masa Itu Dan Juga Orang-orang Yang Mau Menyerahkan Kukang Dan Menariknya Adalah Hampir 70% Itu Laki-laki Hampir 72% Itu Laki-laki Kemudian Tinggal Di Daerah Jawa Barat Dan Juga Jakarta Orang-orang Yang Muda Dan Dia Merupakan Pelajar Mahasiswa Dan Karyawan Ada Memang Membeli Juga Dengan Alasan Untuk Dijadikan Kado Untuk Pacar Atau Kekasih Makanya Dibeliin Kukang Nah Ada Juga Satu Cerita Menarik Ketika Saya Bertanya Kepada Salah-satu Pemilik Yang Menyerahkan Kenapa Mau Nyerahin Kukang Kesini Saya Beli Kukang Karena Sebagai Teman Buat Ngerjain Skripsi Jadi Ada Satu Mahasiswa Sengaja Beli Karena Dia Tahu Kukang Itu Adalah Satu Malem Aktif Malem Dia Butuh Teman Ketika Dia Sudah Selesai Skripsi Yaudah Kukang Diserahin Jangan Sampai Yang 2008 Sampai 2014 Akhirnya Disimpulkan Dan Ini Merupakan Bagian Dari Solusi Tadi Sudah Disebutkan Sama Kang Agung Di Depan Bahwa Kita Butuh Platform Ataupun Gerakan Ataupun Kampanye Secara Online Yang Bisa Membantu Untuk Mengurangi Aktivitas Pemeliharaan Mengurangi Konten Negatif Kukang Di Sosial Media Terus Juga Bisa Kita Menggandeng Komunitas Karena Komunitas Akan Cenderung Lebih Mudah Diterima Dan Juga Untuk Meningkatkan Persepsi Positif Publik Dan Juga Kepercayaan Terhadap Instansi Pemerintah Seperti BKSDA Makanya Waktu Itu Lahirlah Kampanye Online Kukang Tujuannya Adalah Itu Terus Ini Yang Pertama Kali Ini Yang Bukan Pertama Kali Ini Ini Salah Satu Contohnya Yang Sudah Dilakukan Terkait Konten Negatif Pada Masanya Pada Ini Sekitar Masa 2015 Sampai 2017 Instagram Lagi Naik-naiknya Sampai Sekarang Tapi Instagram Mulai Naik Dan Digunakan Sebagai Platform Untuk Pamer Foto Video Nah Teman-teman Dari Kukang Mulai Mengidentifikasi Adanya Konten Negatif Konten Negatif Yang Dimaksud Disini Adalah Konten Yang Menampilkan Kukang Kemudian Mengajak Orang Untuk Memelihara Dan Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Dari Kukang Kukang Adalah Melakukan Teguran Satu Persatu Kepada Orang Yang Mengupload Foto Maupun Video Jadi Tinggal Kita Kalau Instagram Cukup Mudah Dengan Pake Hashtag Tertentu Maka Semua Foto Yang ada Hashtag Tersebut Akan Dikeluarkan Tersaring Harapannya Adalah Ketika Dilakukan Peneguran Para Pemilik Akun Tersebut Akan Men-take down Postingannya Atau Mengunci Mengunci Akunnya Supaya Tidak Bisa Dilihat Online Dan Bisa Dilihat Dari Tahun 2012 Sampai 2015 Banyak Konten Negatif Di Situ Kemudian Ketika Mulai Ada Peneguran Kontennya Sudah Mulai Berbalik Jadi Menuju Ke Konten Positif Dan Konten Negatif Nya Berkurang Ini Juga Terjadi Sampai Sekarang Di Kukangku Juga Menerima Laporan Laporan Bagaimana Orang Ketika Orang Melakukan Menemukan Kukang Dan Ini Gambarannya Di 2019 Untuk Pulau Jawa Bahwa Ada Sekitar Lapan Puluhan Laporan Yang Masuk Kukangku Dan Kemudian Pelaporan Tersebut Pasti Akan Kami Arahkan Ke BKSDA Setempat Untuk Dilakukan Tinjak Lanjut Dan Menariknya Di Jawa Ketika 2019 Itu Masih Ditemukan Kukang Sumatra Juga Bahkan Sampai Ada Di Malang Ini Untuk Laporan Se-Indonesia Jadi Ada Banyak Selain Di Jawa Ada Juga Pelaporan Pelaporan Dari Beberapa Pulau Lain Seperti Sumatra Kalimatan Bahkan Ada Juga Yang Dari Sulawesi Nah Hal-hal Yang Seperti Ini Yang Perlu Dilakukan Verifikasi Lebih Lanjut Tentang Pelaporannya Oleh DKSDA Setempat Terus Setelah Ada Trend Positif Di Sosial Media Yang Seperti Tadi Disebutin Di Instagram Apa Yang Terjadi Di Pusat Rehabilitasi Apakah Berubah Ya Berubah Kami Melihat Ketika Kampanye Ini Mulai Berjalan Di 2015 Kami Melihat Efek Baiknya Di 2016 Kalau Teman-teman Melihat Di Garis Yang Berwarna Abu Abu Ini Adalah Penyerahan Kukang Ke BKSDA Ini Juga Ikut Naik Sampai Sekarang Sedangkan Pemilik Yang Menyerahkan Langsung Penyerahan Itu Juga Cenderung Menurun Jadi Itu Tercapai Bahwa Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap BKSDA Maupun Aparat Dan Juga Gigi Yang Terpotong Tadi Di Awal Kita Melihat Banyak Gigi Yang Dipotong Dan Itu Juga Tercermin Dari Kukang Yang Diserahkan Kukang Yang Diserahkan Baik Dari Yang Peliharaan Itu Juga Sekarang Hampir Jarang Sekali Kami Menemukan Gigi Yang Sudah Dipotong Jadi Giginya Dalam Kondisi Lengkap Maupun Yang Didapat Dari BKSDA Itu Juga Sangat Sedikit Untuk Kukang Yang Gigi Terpotong Rata-rata Sekarang Giginya Lengkap Jadi Gimana Sih Sebenarnya Gigi Lengkap Nah Ini Serem Kalau Giginya Lengkap Seperti Ini Serem Melihat Kukang Karena Dia Bisa Menggigit Pemeliharanya Kemudian Bisa Juga Menyalurkan Racun Kukang Untuk Digigitkan Kepemelihara Dan Kami Juga Dapat Beberapa Pelaporan Terkait Bayi Kukang Ditemukan Sama Warga Dan Kemudian Di Beberapa Tahun Terakhir Dua Tiga Tahun Terakhir Itu Juga Makin Sering Ditemukan Kukang Dengan Peluru Senapan Angin Dan Ada Fenomena Menarik Karena Di Dua Tahun Tiga Tahun Terakhir Ini Laporan Ke BKSDA Itu Cukup Tinggi Ini Fenomen Diserahkan Rata-rata Ada Kukang Liar Jadi Kukang Kami Identifikasi Sebagai Kukang Bukan Peliharaan Apakah Mungkin Ini Karena Kesadaran Masyarakat Kami Belum Tahu Sebenarnya Apakah Ini Dikarenakan Kesadaran Masyarakat Semakin Tinggi Informasi Juga Semakin Terbuka Sehingga Masyarakat Tahu Ini Satwa Yang Dilindungi Sehingga Mereka Langsung Inisiatif Untuk Menyerahkannya Ke BKSDA Ataukah Ketika Mereka Baru Sadar Bahwa Selama Ini Kukang Itu Hidup Berdampingan Dengan Kita Karena Kalau Melihat Kondisi Kukang Sekarang Terutama Seperti Di Jawa Barat Kukang Hidup Ada Di Kebun Masyarakat Ataupun Kadang Di Luar Kawasan Konservasi Ini Yang Menarik Dan Perlu Dikaji Lebih Lanjut Kenapa Masyarakat Sekarang Rajin Atau Sadar Untuk Menyerahkan Ketika Mereka Melihat Kukang Yang Ada Di Sekitar Mereka Oke Dan Si Minyak Kukang Ini Masih Tetap Ada Sumatera Maupun Kalimantan Ini Masih Ada Sampai 2020 Saran Jangan Pernah Beli Jangan Pernah Coba Ataupun Kalau Yang Udah Coba Jangan Diulangin Lagi Kita Nggak Tahu Ini Beneran Minyak Kukang Atau Bukan Oke Terus Bagaimana Di Postingan Social Medianya Sendiri Postingan Social Media Juga Sudah Beralih Terutama Untuk Di Instagram Bahwa Kukang Sekarang Ditampilkan Sebagai Dengan Seperti Untuk Hashtag Atau Kegiatan Seperti Untuk Pelepas Liaran Seperti Ini Adalah Kegiatan Untuk Mau Melepas Liharkan Kukang Kemudian Ada Staff Tambah Nasional Maupun BKSDA Yang Secara Inisiatif Mau Melakukan Pelepas Liharan Kukang Di Daerah Hutan Lindung Kemudian Ataupun Di Daerah Konservasi Kemudian Ada Juga Yang Ketika Memposting Terkait Kuka Yang Terlihat Seperti Peliharaan Ada Wargan Atau Netizen Juga Berkomentar Ini Satwa Yang Dilindungi Harus Dikembalikan Ke Kawasan Konservasi Ataupun Dikembalikan Ke Pemerintah Jadi Secara Umum Sudah Bergeser Kek Positif Nah Gimana Kalau Kita Melihat Satwa Spesies Lain Berimata Lain Apakah Mereka Mendapatkan Perhatian Yang Sama Seperti Kukang Tadi Sudah Disebutin Mas Agung Sedikit Soal Unboxing Bayi Kemudian Sudah Naik Beritanya Ini Sekitar Dua hari Yang Lalu Masih Anget 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 Ada Satu Akun Yang Ditek Down Gara Gara Posting Tentang Video Abuse Terhadap Monyet Nah Coba Iseng Mencari Dengan Satu Keyword Bayi Monyet Bisa Dilihat Bahwa Kontennya Ternyata Di Tahun 2020 Ketika Masa Pandemi Konten Terkait Monyet Ekor Panjang Ataupun Bayi Monyet Itu Malah Meningkat Cukup Drastis Dibandingkan Dua Kami Belum Tahu Ini Kenapa Apakah Mungkin Ada Hubungannya Dengan Influencer Ataukah Mungkin Memang Orang Juga Jadi Minat Terhadap Si Satwa Liar Juga Ikut Naik Untuk Pelihara Monyet Dan Kalau Dilihat Dari Persentase Individunya Kebanyakan Tetap Monyet Tekor Panjang Dilanjutkan Sama Baruk Dan Kepentingannya Si Video Ini Adalah Lebih Untuk Kepemeliharaan Jadi Dipelihara Sebagai Hewan Kesayangan Oke Di Tahun 2021 IUCN Ini yang tadi Disebutin Di atas Membaga Yang mengatur Untuk Perlindungan Satwa Secara Internasional Dia Mengeluarkan Satu Panduan Mengenai Bagaimana Mencitrakan Primata Secara Bertanggungjawab Di Sosial Media Kita Karena Kita Juga Punya Tanggungjawab Untuk Menyampaikan Pesan Yang Benar Mengenai Si primata Maupun Bagaimana Konservasinya Tadi Dari Awal Kita Sudah Ngelihat Bahwa Apa Yang Kita Posting Itu Akan Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Kepada Si Satuannya Maupun Ke Kita Sendiri Dalam Panduan Tersebut Bisa Dalam Panduan Tersebut Dia Menyampaikan Mengenai Nanti Ketika Ada Lembaga Konservasi Guideline Ini Juga Bisa Disesuaikan Dengan Etika Organisasi Yang Masing-masing Tapi Sebaiknya Menggunakan Alat Lindung Diri Seperti Masker Maupun Sarung Tangan Saat Berinteraksi Langsung Dengan Satuannya Apabila Memang Ada Kegiatan Yang Mencerminkan Hal tersebut Seperti Meripakan Mengobati Ataupun Menunggu Seperti Di Orang Untan Untuk Di Baby School Kemudian Juga Menyarankan Untuk Membuat Jarak Ketika Mengambil Gambar Atau Citra Terkait Satwa Dan Manusia Menggunakan Peralatan Yang Tepat Saat Berinteraksi Dengan Primata Yang Lain Nah Dari Sosial Media Sosial Tadi Kemudian Melihat Kenyataan Yang Kami Rasakan Bahwa Strategi Ini Strategi Sosial Media Ini Sebenarnya Dapat Digunakan Di Primata Lainnya Tapi Perlu Diidentifikasi Dulu Masalah Utama Kalau Di Kukang Tadi Masalah Utamanya Adalah Dari Pemeliharaan Kemudian Bagaimana Orang Posting Dan Itu Tepat Kita Perlu Strategi Yang Tepat Untuk Bisa Merdam Itu Kemudian Kita Tidak Cukup Untuk Satu Sektor 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 Mendukung Untuk Strategi Sosial Media Harus Ada Dari Berbagai Macam Sektor Untuk Saling Dukung Dan Bisa Men-tag Down Dan Kemudian Perlu Diingat Lagi Tadi Ada Guideline Jadi Kita Harus Sharing Sebelum Sharing Itu Penting Dan Harus Kita Sisipkan Juga Ketika Teman-teman Mau Posting Mengenai Satual Liar Apapun Di Konten Sosial Media Teman-teman Jangan Lupa Kita Harus Ada Edukasi Yang Positif Jangan Mengajak Untuk Memelihara Memburu Menangkap Memperdagangkan Ataupun Menjual Kemudian Jangan Ragu Untuk Report Meskipun Kita Juga Belum Tahu Sebanyak Apa Kita Bisa Beriport Untuk Men-take Down Satu Akun Youtube Yang Seperti Terjadi Beberapa Minggu Terakhir Dan Tantangannya Yang Baru Adalah Setiap Tahun Ada Trend Sosial Media Baru Dan Kita Tahun Lalu Sebenarnya Mulai Berhadapan Dengan TikTok TikTok Juga Mulai Merambah Ke Satwa Liar Kukang Sudah Ditemukan Jadi Tik Tokers Dan Mungkin Kukang Habis Ini Juga Akan Jadi TikTokers Oke Terima kasih Waktunya Panitya Primata Dukung Primata Terima kasih Terima kasih Dr. Wendy Menarik Sekali Jadi Ada Kekilas Tentang Kecualangan Perjalanan Tentang Upaya Konservasi Dari Primata Kecualangan Kecualangan Dibatang Oleh Teman-teman Ia Tapi Kelihatan Ya Ada Grafik Yang Naik Turun Itu Bisa Ditanyakan Nanti Kalau Saya Pengen Menyimpulkan Dari Dr. Wendy Rasa Rasanya Sosial Media Atau Youtube Berasa Nelakanya Ternyata Beratanya Satwa liar Saatnya Ya 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 Sebenarnya Tidak hanya Youtube Tapi kalau melihat Dari yang kemarin Bagaimana pergerakan Aku untuk Nonyet ekor panjang Youtube Seperti wadah Yang menyeramkan Untuk Abuse Apa ya Konten abuse Untuk Satwa liar Nah Yang berikutnya Ke materi selanjutnya Mbak Puskita Insan Kamil Dia adalah Psikolog Sosial Kalau Teman-teman Yang Terbiasa Twitter Mbak ini Tidak asing Selalu Mendir-mendir Dan cukup aktif Merespon Atau Mikritisi Tentang keadaan Rupai konsertasi Satwa Dijang Sama primata Mbak Puskita Siap Mbak Pamer primata Di sosial Pamer primata Di jajan sosial Aspek komunitas Dan psikologi Ajar Mbak Oke Udah kelihatan ya Semuanya ya Halo semuanya Ini mulai Saya agak Ngelihat kesini Karena monitor saya Disini Jadi perkenalkan Nama saya Puskita Saya psikolog Sosial Jadi kalau Katanya kan Tak kenal Maka tak sayang Mungkin saya Mau kenalin dulu Psikolog Sosial itu Beda sama Psikolog Yang menangani Sakit hati Dan segala macam Problema hidup Individu Kami Banyakkan Mengamati Perubahan Perlaku Individu Ketika mereka Berada di Konteks Situasi Sosial Jadi Keperibadian Kita itu Biasanya berubah Saat kita Sendirian Dan kita Bersama orang lain Nah Kok bisa sih Saya kemudian Ke primata Sebenarnya Saya Bukan Mungkin bisa dibilang Bukan ahlinya primata Juga ya Karena pertama kali Saya mengawali Di dunia konservasi Ini Mengurus Terusaha di UI Sama teman-teman Biologi Dulu tahun 2013 Kemudian Volunteer Di Selamatkan Yaki Selama dua tahun Sepertinya ada teman-teman Dari Selamatkan Yaki Sudah hadir disini Kemudian Saya membantu Analisa Media sosialnya Kemudian Tahun 2014 Start membantu Membentukan Rukanku Di awal-awal Sekali Jadi seneng banget Ngeliat Tadi Datanya dari Dr. Wendy Masih berjalan Campenya Dan bagus banget Berjalan sesuai Skategi yang dari dulu Sudah pernah Didiskusikan Kemudian Start tahun 2016 Saya agak pindah Dari primata Saya pindah ke reptil Karena menurut saya Reptil ini masih Sedikit sekali Yang bantu Jadi saya Kerja di Komodo Surferfer Program Untuk komodo Baru-baru ini Saya membantu Melalui membantu Indonesia Herpet of Comunals Foundation Kemudian Yang terakhir Paling update Tahun 2018 Saya menyelesaikan Tesis tentang Rusak lagi Saya memang suka Sama rusak Jadi Beginning Sama ending Masih rusak Kenapa saya Perlu memberitahuan ini Jadi nanti Saya akan cerita Dari awal sekali Kenapa sih Bagaimana Dinamika hubungan kita Sama beberapa Spesies Makhluk hidup Jadi Tidak hanya Primata Mungkin Nanti saya akan Beri contoh Beberapa Dari konservasi Spesies lain Yang bisa Ditarapkan Di konservasi Primata Teman-teman juga Jadi semoga Betul Saya diminta Untuk Menjelaskan Motivasi Psikologis Dan dari Aspek komunikasi Kenapa kita Pamer di primata Tapi menurut saya Karena psikolog itu Biasanya kita Kembali ke root problem Jadi Kalau saya ingin Menceritakan Kenapa sih Kita tertarik Untuk pelihara primata Jadi semoga Teman-teman Tidak akan bosan Dan Tahu alasannya Kenapa Jadi manusia ini Kan sebenarnya Spesies yang cukup baru Tapi kemudian Pada saat Kemunculannya Kita bisa bilang Manusia ini kan Mereka hadir Bersama manusia lain Mereka menghimpian sosial Dan mereka mulai Menganggap bahwa Ada sesuatu di dunia ini Tentang dirinya sendiri Kita punya kesadaran diri Dan akhirnya itu Kita punya kecenderungan Untuk memberi Semua sifat manusia Terhadap benda-benda Nah ini pertama kali Ditemukan oleh Dua peneliti ini Mereka penelitiannya Sederhana Mereka hanya Ngasih video Tentang segitiga Dan kotak Yang Punya kecepatan Satu sama lain Tapi kemudian ditanya Kalian melihat apa Mereka bilang Ini ada suami istri Lagi berantem Jadi karena kita punya Kesadaran diri Jadi kita merasa bahwa Kayaknya benda lain Juga bisa merasakan Hal yang sama Dan itu Kerefleksi Pada spesies-spesies lain Antropomorphisme ini Muncul karena Adanya efek Dari kapasitas otak kita Yang jauh lebih baik Dari spesies lainnya Jadi ada need Ada kebutuhan Untuk berpikir Jadi manusia itu memang Walaupun lagi bengong Mereka lagi mikir Jadi kita memang punya Kebutuhan untuk berpikir Dan itu menjadikan kita Cukup self-centered Atau Kepusat pada diri kita Misalkan kalau kita Melihat orang sakit hati Kita akan merasa Saya juga pernah ada Di posisi itu Kalau saya di posisi itu Gimana itu kan Sebenarnya self-centered Ngari ke diri kita lagi Sama seperti misalkan Kita melihat kukang Giginya dipotong Kita akan mikir Kalau kita digituin Gimana ya Nah Dan Karena ini juga Efek dari kapasitas otak kita Yang cukup besar ini Kita punya kebutuhan Untuk bisa mengontrol Makanya manusia cukup takut Sama masa depan Karena tidak pasti Ketika kita tidak bisa Mengontrol sesuatu hal Kita punya ketakutan itu Dan itu sebenarnya Kalau menurut beberapa penelitian Itu berhubungan dengan Survival manusia juga Karena kalau kita Kita tidak bisa mengontrol Kita akan Dapat banyak ancaman Nah Selain itu juga Ini muncul Karena kita punya kebutuhan Untuk memberi dan mencari Makna dari kehidupan kita Dan supaya kita Tiba kesepian Jadi Kita memberi Motor kita nama Mobil kita nama Hewan peliharaan kita nama Itu sebenarnya Supaya kita tidak merasa Kita sendirian Karena egoisme kita inilah Kita merasa Harus ada yang nemenin kita Di sini Jadi ketika kita sendirian Kita merasa Sepi sedih Dan lain-lain Nah Saya akan mulai bicara Ke spesiesnya nih Jadi Efek dari antropomorfisme ini Kemudian Kita jadi memberi sifat Pada hewan-hewan Tertentu Jadi Kalau misalkan Saya bisa Jelaskan Di sini ada Itu membuat kita berfungsi Sehari-hari Untuk belajar Baik Merasa Feel good gitu Oh diri saya itu baik Dan diakui masyarakat Jadi mereka butuh Memang kita semua butuh Untuk partner Dan saya bisa bilang Memang social media itu kan Memang tempatnya pamer Kalaupun tidak pamer Kita akan pamer bahwa Oh saya lagi Abis Pergi ke sini Jalan-jalan ke sini Dan segala macam gitu Jadi itu memang Sudah Sudah alamiah Dan ada satu lagi Namanya social proof Social proof ini Artinya adalah Seberapa orang Berapa banyak orang Yang mendukung Kepini kita Makanya ketika kita Di-like sama seri du orang Kita akan lebih bahagia Daripada kita di-like Sama cuma sepuluh orang Ini namanya social proof Social media itu Sangat memfasilitasi Hal ini Jadi yang bikin itu Merpi sama Dinamika Psikologi sosial manusia Balik lagi Need for control Dan need for power Di social media Kita bisa ngontrol Kita mau kono siapa Nge-meet siapa Nge-block siapa Jadi Social media Untuk pamer Itu memang sudah Menjadi ekosistem Yang sangat-sangat Membukung Nah ini pertama kali Ingat ya facebook dulu Kayak gini Pertama kali launching Dan sebenarnya Tanpa media sosial pun Saya bilang Manusia itu senang pamer Jadi Kalau kata orang sosiologi Manusia itu adalah Makhluk semiotika Artinya Kita menggunakan Segala macam simbol Yang melekat pada diri kita Misalnya Misalnya aja ya Saya mungkin pakai kacamata Supaya saya dilihat Lebih pintar Atau lebih senang baca Itu mungkin terjadi Jadi tanpa media sosial Pada dasarnya Manusia itu sangat alami Untuk pamer Nah media sosial Hadir pertama kali Untuk mempermudah Komunikasi Dan update kehidupan Jadi pamer itu alami Nah pandemi Mempercepat hal ini Karena memang Pandemi kan Kita jadi jarang ketemu Kita gak bisa Kayak misalkan Mbak-mbak sosial kita Gak bisa nunjukin dia Baru beli tas reme gitu ya Dia harus pakai Social media Untuk nunjukin itu Jadi pandemi Memang mempercepat Hal ini Nah teknologi Yang berubah fungsi Yang tadinya Buat komunikasi Terus kemudian Jadi aja pamer Kemudian jadi animal abuse Itu sangat umum terjadi Karena pada jiwanya Teknologi itu Memang progresif Memang harus terus berubah Ini kita bisa lihat Bahkan dalam Dua dekade saja Ini sudah sangat-sangat berubah Ada yang mati Ada yang hidup Jadi saya setuju Kalau misalnya Yang kukangku bikin tik tok Karena memang Sayangnya ya teman-teman konservasi ini Harus terus update Sama perkembangan Social media Konten yang disukai Mereka kayak apa Dan segala Semoga tetap semangat Karena memang pasti Akan terus berubah Mungkin whatsapp Suatu hari nanti-mati Jadi mungkin masih siap-siap lagi Pakai cara apa lagi Ini kemarin saya Coba melihat datanya sih Untuk monyet peliharaan Saya setuju sama Dr. Wendy Bahwa ampahnya Pada bulan Maret Ketika pandemi Hits Indonesia Ini data Indonesia saja Itu mulai menanjak naik Dan kalau menurut saya Hipotesi saya ini adalah Masalah kesetiaan tadi Kesetiaan dan kebutuhan pamer Yang meningkat Karena mereka Tidak bisa ketemu langsung Sama teman-teman Mereka butuh konten Mereka butuh sesuatu Untuk bisa pamer Sama teman-teman Jadi dua hal itu Mungkin yang memotivasi Orang-orang Mulai mencari monyet Dan benar-benar Mereka disalukan Ini saya kasih contoh Fenomena di sosial media Untuk antropomorfisme Jadi kita pakein baju Mereka berdiri di dua kaki Itu bentuk antropomorfisme juga Nah ini Enak sayangnya Dikasih mainan Selayaknya manusia Padahal mereka mungkin Gak butuh itu Kemudian Pedomorfisme dianggap Kayak bayi Kayak gini Ketidurnya Kemudian Contoh Need for control Atau need for power Ada disini nih Kalau kita liat cowok-cowok Yang seneng banget Abius Mereka kan menunjukin bahwa Ini hewan biar loh Hewan non-domestik Tapi saya bisa Kontrol dia Dan saya bisa Nyakitin dia Dan saya bisa Nyabut Kesakitannya dia juga Jadi Memang menyarankan sih Need for power Manusia ini Jadi Ini menurut saya Cukup banyak terjadi Pada pemelihara Satwa Exotis laki Dibanding wanita Karena wanita itu Memang virtue-nya itu Bukan untuk menguasain Tapi lebih untuk Bersama-sama Jadi Togetherness Tapi kalau laki Memang Untuk cenderung Mencari status Dan cari power Lebih tinggi Kemudian Ini contoh Social proof Jadi kalau misalkan Ada yang lagi ngerawat Terus ada yang komen Mereka kan semang tuh Di komen Banyak segala macam Jadi mungkin Hati-hati juga ya Kalau misalkan kita mau tag down Satu akun Ketika banyak yang komen Segala macam Ada orang-orang yang justru senang sih Dihujat sama banyak orang Karena mereka ngerasa Oh Saya dapet perhatian Masyarakat nih Jadi Cukup Harus hati-hati juga Jadi Memang mereka Pengen kayak Menjukin Terus pengen di komen juga Ini salah satu contoh Social proof Kemudian kesepian Ini yang saya temuin Ini banyak sebenarnya Kalau primata Mungkin karena primata Agak seperti bayi ya Terutama yang Arboreal Kayak orang utan Mereka memang meluk kan Jadi Kayak bayi gitu Jadi Banyak orang yang menganggap Monyet itu Atau orang utan Itu kayak Kandungnya Kemudian nih Aku kedinginan Kena AC umi Sebenarnya saya bisa bilang Mungkin ini untuk Mengusir kesepiannya Si Usheram ini Terus gimana dong Komunikasinya Untuk kita menghadapi Si Pemiara-pemiara ini Mungkin saya akan balik Ke komunikasi dasar Padahal dasarnya Komunikasi itu adalah Menyampaikan pesan Ketika ada dua pihak Satu menyampaikan AC Kalau itu Sampainya AC Maka itu Baik Ini kalau offline nih Kita punya motivasi Asumsi persepsi emosi Baik Kita mau menyampaikan Kesan pada pihak B Kesannya nyampe Dan dia pun akan Menginterpretasikan Kesan sesuai Emosi yang saat itu Dia punya Jadi misalnya kita Ngomong Tutup pintunya dong Nah kalau dia emosi Lagi negatif Dia akan ngasih Disuruh sama kita Beda sama ketika Emosinya dia lagi positif Nah online Memutus Ada beberapa hal Yaitu emosi Dan gestor Jadi ketika kita Di sosial media Orang gak bener-bener tahu Emosi sama gestor Kita Karena memang gak ada Muka Intonasi suara Dan segala macam Jadi ini yang menjadi sulit Dan mungkin harus Hati-hati juga Buat kita Orang-orang konsentrasi Jadi Menurut saya sih Komunikasi yang baik Ketika kita punya program Apapun Itu adalah Kita memahami dulu nih Si motivasi Asumsi persepsi Emosi bahasa Dan gestor Dari Si orang Yang jadi target Audience kita Jadi kayak Yang tadi Dr. Wendy bilang Apa sih masalah Si hewan ini Apakah Yaki Dikonsumsi Atau Punya tekor panjang Yang memang dipelihara Atau yang lainnya Itu bukan karena lucu Ketika kita mencoba Buat riset Kayak yang Bukan aku pernah lakukan Di awal-awal Itu bagus sekali Mereka mencoba Memahami Siapa sih yang melihara Asumsinya itu apa Emosi mereka itu apa Apa yang mereka rasakan Ketika memelihara ini Baru kita bisa Membuat pesan Yang menurut saya Akan tepat guna Jadi pesannya akan Diterima dengan baik Sama si pihak gue Nah sekarang Kita menghadapi Perubahan generasi Dari generasi saya nih Generasi milenial Itu ke generasi Z Mungkin teman-teman Ada yang generasi Z disini Mungkin ada yang kenal Ini gue Sangat terkenal di Instagram Tapi sebenarnya Ini cukup penting sih Untuk dikenali Sama teman-teman konservasi Sebagai target audience Kalau kita gak memahami Kebutuhan emosi mereka Kebutuhan persepsi mereka Dan segala macamnya Terdiri kan Satwa yang mau kita lindungi Itu akan sulit banget Nah gen Z Di populasi ini Mereka sudah Di atas gen X Di atas Saya ini gen X Dan kedua setelah milenial Jadi siap-siap Dalam Lima tahun ke depan Mungkin mereka udah masuk Kusyap aja ya Siap-siap Bawa kebanyakan Akan gen Z Yang menjadi target audience Teman-teman Untuk menyelamatkan primata Di social media Nah Emosi Ini saya mau kasih contoh Emosis ini Tujuh emosi dasar manusia Jadi Ini saya mau kasih contoh Kalau di Thailand Saya dulu pernah Ngobrol sama orang Yang kampanye Tentang Perdagangan Satu untuk dimakan Mereka bilang Kalau di Thailand itu Kalau pakai pesan-pesan Yang positif Gak akan nyampe Jadi misalnya Apakah Kalau kamu punya syirip Kayak hiu Terus syirip kamu dipotong Kamu gak kesakitan Dimakan sama orang lain Padahal kamu yang butuh syiripnya Itu gak akan mempan Yang mempan adalah Foto-foto kebantaran Jadi ketika orang lagi Di restoran Lagi makan hiu Say hiu Dikasih foto itu Mereka langsung Jiji Jadi disgust Terakhir yang saya baca sih Manusia ini Masih satu-satunya Spesies yang diketahui Punya rasa jijik Tapi mungkin ada penelitian Lebih baru Jadi ini yang Dimanfaatkan sama mereka Nah Sekarang teman-teman PR-nya adalah Mengenali Jenis emosi apa Yang akan berguna Untuk strategi komunikasi Konservasi primarka Teman-teman Apakah itu sedih Apakah itu Marah Atau mungkin Jiji Jiji ini salah satu Yang paling powerful Emosi Emosi Salah satu Yang paling powerful Untuk manusia Terus saya Mau mengenalin juga Konsep yang namanya Architect di Komunikasi Untuk primarka Jadi Sebenarnya kita ini Kalau kata Psikolog Yang namanya Kak Leung Dia salah satu Pelopor psikoanalisa Dia bilang Kita semua ini Punya yang karakter Dan karakter ini Namanya archetype Nah Dan archetype ini Terefleksi Dari komunikasi Gaya bicara kita Gimana kita ingin Ditanggepin Oleh orang lain Jadi memang Ada orang-orang Yang memang Pengen dianggap Mereka tuh Ngelawan hukum Dan saya nemuin ini Banyak sekali Di penyuka primarka Mereka memang Pengen menunjukin aja Mereka tuh kayak Powerful Mereka bisa melakukan Apapun yang mereka suka Walaupun itu memang Jelas jelas Ngelamun Ini kalau saya bisa bilang Antara Otto sama magician Archetype ini Yang cocoknya Reza Arab Kemudian Ada hero juga Yang memang Mereka ngerasa bahwa Saya melihara primata Karena saya jadi Pahlawan kok pak Karena saya menyelamatin mereka Mereka lagi Sakitkan Daripada mereka punah Dan segala macem Ada orang-orang Yang seperti itu Ada juga yang memang Explorer Jadi mereka memang Pengen melihara primata Karena pengen tau aja nih Binatang jenis apa Saya bisa melihara apa enggak Segala macem Dan kemudian Ada orang-orang yang memang Pengen jadi ruler Caregiver Ada juga yang Lover Kayak Anya Giraldi Menurut saya Dia jatuh di sini Jadi Mengenali siapa Audience teman-teman Apakah orang-orang ini Cenderung yang Outlaw Atau yang Caregiver Itu akan sangat membantu Strategi komunikasi Teman-teman Kayak misalkan Kukangku dulu Pertama kali kita muncul Dengan cinta Tidak harus memiliki Karena kita tau Kebanyakan Arktatnya jatuh di sini Jadi mereka memang Nihara untuk Misalkan Partner Dan juga Ngasih ke pacarnya Jadi mereka sebenarnya Lover gitu Mereka pengen ngasih Bukti cinta gitu Mereka bilang Kalau mereka Nihara kukangku Artinya Mereka mencintai kukang Itu yang kita Kita gunakan Sebelum Jadi Ada Ada banyak Ada emosi Yang mesti dipahami Kemudian Ada Architect yang mesti dipahami Nah ini sih Butuh riset aja sih Kalau misalkan Saya sih Ngeliatnya perspektifnya Sebelum memulai Kampanye apapun Dibanding Kampanye-nya Nanti tidak akan Tepat selesai Nanti Nanti ngasih contoh Kasus Katanya Kalau untuk selamatkan Yaki Menurut saya Bagus banget Jadi misalkan Yaki ini kan Dia kan Pemasalahannya adalah Konsumsi Jadi motivasinya Kebanyakan budaya Yang di hari-hari Tentu mereka akan Sangat banyak Mengonsumsi Yaki Kemudian Asumsinya adalah Mereka mungkin Nggak nganggep Yaki Cerdas gitu Seperti mereka Jadi boleh dimakan Biasanya Kalau menurut penelitian Kita tidak akan Memakan hewan Yang menurut kita Cerdas Jadi kita tidak akan Merasa ayam itu Pinter Sapi itu Pinter Nggak gitu Nah Persepsinya Nomor sosial Membolehkan Emosinya Karena sudah budaya Jadi tidak Darah sejijik Dan bahasnya Mereka kebanyakan Menggunakan Biasanya Akhirnya Pesan yang disampaikan Adalah Jangan makan Yaki Karena Yaki juga Punya emosi Yaki juga Kayak manusia Dan banyak Disampaikan Dalam bahasa Karena Ini dulu Pas saya jadi Voluntial Di sana Saya menemukan Bahwa postingan Yang paling banyak disukai Adalah primata Yang punya Sifat Atau tindakan Seperti manusia Jadi ini Menyelamatkan Anak Manusia Kemudian Ini juga Salah satu Yang terbalik dulu Jadi Reproduksinya Yang melahirkannya Agak gede manusia Sebenarnya Terus Awkward family photo Ini kan kayak Wifi-nya manusia Jadi Ini Ini salah satu Contoh sih Bagaimana Kita bikin Hewan yang Tadi dimakan Karena Mungkin kita Nggak melihat Dia cerdas Kita kasih tahu Hewan ini Itu cerdas Jadi Masa sih Kamu nggak jijik Makan hewan cerdas Mungkin Mirai bisa manusia Tapi yang Pengen saya Sampaikan adalah Komunikasi konservasi Itu sulit Karena selalu punya Dua Maka bisa Kalaupun orang Berhenti makan yaki Karena mereka Ngerasa yaki Itu pintar Mungkin Suatu hari nanti Pindah Masalahnya Jadi Malah pengen Mirai yaki Karena menurut mereka Yaki ini pintar Jadi Ini saya alami juga Di konservasi komodo Kalau misalkan Kita Komodo tuh Berbahaya Orang-orang Manusia rakyat Yang berkonflik Sama komodo Mereka akan Makin marah Sama komodo Tapi kalau kita bilang Mereka nggak bahaya Orang-orang malah Jadi branding Ngedeketin komodo Malah jadi dijigit Jadi Saya paham banget Bahwa tantangan Komunikasi konservasi Ini sangat-sangat sulit Tapi mudah-mudahan Dengan Strategi yang lebih baik Pemahaman target Audience yang lebih baik Mungkin akan jadi Lebih baik juga Nah ini Terkait sama paper Yang terakhir di-share Sama Dr. Wendy Saya setuju banget Ada poin-poin Yang mungkin kita pun Sebagai konservasionalist Ini sering skip Jadi misalnya Ini kalau saya Nggak lihat Orangnya siapa Saya nggak akan tahu Kalau dia orang Pusat skip Dan dengan Ngasih foto kayak gini Ini kan sebenarnya Dia nunjukin bahwa Mereka tuh kayak baby Dan kalau orang Nggak paham Orang akan menaksikan Ini sebagai Saya juga mau Bisa kayak gitu Dan akan Selalu jadi excuse Mereka bilang Dia aja bisa kayak gitu Masih saya nggak boleh Jadi saya setuju bahwa Kalau mau foto sama permata Ngunjukin pekerjaan kita Pastikan Situasi settingnya tuh Pake APD Dan mungkin Pake perangkat Hal-hal yang nggak bisa Dijangkau sama Masyarakat biasa Jadi kalau saya sih Ngaliatnya Gue jangan mencontohkan Kalau saya nyontohin Di konservasi komodo Organisasi itu Saya tuh jarang sekali Posting foto Dimana kita lagi Pegang komodo Padahal faktanya banyak sekali Atau Kita punya beberapa Metode capture komodo Dan kita nggak pernah Mengambilkan itu Karena kita Nggak pengen Tourist yang kesana Nanti akan mencontoh Dan walaupun Kita peneliti Segala macam Kita Kita punya ego lah Untuk menunjukin Bahwa kita juga kerja Tapi kita juga Nggak pengen orang Kena bahayanya Jadi mungkin Kalau bisa Teman-teman yang Masih punya Profit lagi Ngendong Boyang-utan Di pusat resikinya Dan segala macam Kalau bisa diganti Atau mungkin Dibikin lebih profesional Supaya orang tuh Nggak salah tangkap Dan yang keakhir adalah Saya pengen banget sih Karena Begok saya psikologi ya Pengen banget Ngeliat Gerakan konservasi Yang tidak melibatkan Buli Saya paham bahwa Masih itu orang-orang Ini tampung banget Mereka tuh susah banget Dia harus tahu Dan orang Indonesia kan Banyak sekali yang outlaw Mereka ngerasa senang Untuk melawan hukum Karena buat mereka Hukum ada untuk dilawan Tapi Salah satu contoh bullying ini Adalah Mungkin ini yang kemarin Terakhir kena ya Si cewek ini Bahwa Ada juga kan Yang ngebully dia Untuk segala macam Kalau saya mungkin Akan lebih Di sini saya tampilin story-nya Dia lagi curhat Sama orang yang pernah Kena kasus yang sama Dan orang yang pernah Kena kasus yang sama ini Kasih tau pelan-pelan Yaudah Dikasih tau kerjaan aja Segala macam Kalau kita bikin salah Manusia bikin salah Kita akan lebih senang Dikasih tau pelan-pelan Siapapun itulah Kalau misalnya kita Karena banyak orang Sebenernya gak ngerti gitu Piornya mereka gak ngerti Mereka gak ngerti bahwa Memelihara monyet itu Ada zona sisnya Mereka bisa nyibarin apa Segala macam Dan gak ngerti Kalau mereka bisa digigit juga Jadi Kalau saya sih lebih senang Kalau misalnya kita mau Take down satu akun Nah kalau setelah aja Take down Mereka kita take down sama-sama Tapi mungkin tanpa Bahas Bahasa yang kayak Saya minta maaf ya Bilang dia Dan segala macam Karena gini Ketika kita Pakai kata-kata yang seperti itu Kemungkinan besar Mereka juga akan benci Sama kita Jadi Mereka akan menjauh Dari gerakan konservasi Dan lama-lama akan ngerasa Algoritmanya ya Di Instagram Akan menjauhkan mereka Sama kita juga Jadi Ini mungkin pesan akhir Yang boleh saya sampaikan Dan Mungkin sudah Itu saja Ini dua bahan bacaan Yang mungkin teman-teman Pengen tahu juga Saya banyak baca Dari mana Tentang hal-hal ini Ini ada dua buku Yang paling berpengaruh Buat saya Terima kasih Mungkin saya kembalikan Ke Mbak I Sebagai moderator Semoga gak terlalu cepat Saya omong Oke Wah Sudah makin banyak ya Terima kasih Buat peserta Yang masih setia bergabung Di webinar Kali ini Tadi Sempat ada masalah Dengan Internet Dr. Hewan Mary Yang Mungkin kita bisa juga Lanjut ke Pertanyaan kali ya Ini Pertanyaan Sudah makin banyak Mulai masuk Di pertanyaan Dr. Wendy Kali ya Dr. Wendy Stand by Masih ada di tempat Halo Dr. Wendy Halo dok Atau lanjut ke Mbak Puspita aja ya Gak apa-apa Mbak Puspita Halo Tadi saya dipanggil Yaya Mbak Oh Bapak Yaya Rayadin Baik Pak Yaya Karena sudah bisa Masuk Langsung Masih materi aja ya Pak Paparannya Boleh Bapak Saya tidak Bapak Yaya Dos Dosen dari Universitas Mawarman Nanti bisa Juga Dibantu Untuk Memperkenalkan Diri Bapak Sudah Banyak Dikenal di Youtube Punya Youtube Channel Tropi Tropi Apa Pak Kalau boleh tahu Lupa saya Pustaka Tropis Pustaka Tropis Dan juga ada Akun IG nya ya Tapi cukup lengkap Saya sangat senang Ngeliat Channel gitu Bapak Tentang Khususnya Orang Utan Jadi Kalau bagi saya Ibu-ibu Sangat mudah Menonton bareng Sama anak Yang umur 9 tahun Jadi Gak terlalu Penggunaan bahasanya Juga sangat ringan Jadi Bisa Dimengerti oleh Kalangan umum Baik Bapak Yaya Silahkan Dimulai Maaf Dengan Mbak siapa ini ya Saya Ayut Pak Dengan Ibu siapa Ayut Ayut Oke langsung aja ya Mbak Ayut Saya tidak Tidak pakai PowerPoint Suara saya Jelaskan Oh gitu Iya Pak Oke Kita ngobrol aja lah Mungkin karena Waktunya juga Terbatas Jadi Ini tadi masih di lapangan Saya sedang ikuti Dutung Merah Kita sedang film Buat film Presbytis Rubikunda Yang di Borneo Kemudian Lari segera ke camp Ada jaringan Kemudian Saya coba Mengikuti acara inilah Terima kasih sekali Sudah diundang Di acara ini Jadi Ini ngobrol saja Tidak ada PowerPoint Tidak ada Presentasi Karena kalau untuk Lihat materi-materi Tentang primata Khususnya yang Menjadi concern Riset saya Bisa dilihat Di channel Youtube Pustaka Tropis Saat ini Alhamdulillah Kalau dari channelnya Sendiri Satu bulan Itu ada 20 ribu Viewer yang lihat Dan sudah ada Iklannya juga Saya pikir 20 ribu Sebulan Yang lihat Itu saya pikir Model kampanye Yang luar biasa Mungkin sebagai Perkenalan Saya Yaya Yaya Raya Din Ini saya Panggil Yaya Terjadi Fakultas Kehutanan Umul Juga Mendirikan Ekositrop Pusat Studi Ekologi Hutan Tropis Dan Mendirikan Pustaka Tropis Pustaka Ini Pusat Studi Konservasi Alam Pustaka Tropis Fokus Membuat Publikasi Publikasi Hubungannya Dan konservasi Satwa liar Saat ini Primata Jadi saat ini Setidaknya di channel Pustaka Tropis Sudah ada 12 film Khusus tentang orang Hutan Mudah sekali Belajar Kenapa orang Hutan serat Bersarang Bagaimana Bersarang Kemudian Ada orang Hutan Dimakan Ular Piton Kemudian Ada orang Hutan Terkena Jerat Dan Seterusnya Jadi Ini Saya pikir Efektif Sekali Kemudian Perlu Saya jelaskan Begini Dulu Saya nulis Jurnal Jurnal Internasional Untuk Doktor Untuk Apa Sekarang Kalau Di Skopus H Indeks Saya ada 9 Mungkin Tidak Begitu Tinggi Tapi Tidak Begitu Redah Juga Tapi Dua Tahun Terakhir Ini Saya melihat Ini Nggak Efektif Nulis Jurnal Ini Meskipun Penting Buat Peneliti Sudah Nulis 6 Bulan Dipublish Lama Dan Kadang Yang Baca Sedikit Tahun 2010 Saya Publish Tentang Nesting Orang Hutan Yang Baca Sampai Sekarang Mungkin Nggak Lebih Dari 100 Orang Bukan Jurnalnya Nggak Menarik Memang Terbatas Bahkan Kalau Mau Jujur Kadang Yang Nulis Jurnalnya Juga Nggak Baca Jurnalnya Sendiri Jadi Jangan Harap Orang Lain Baca Jurnal Satu Terus Kedua Saya Melihat Tim Saya Di Lapangan Ini Kurang Paham Tentang Konservasi Orang Hutan Konservasi Primata Di Lapangan Yang Di Kebun Sawit Di HTI Di Pertambangan Kemudian Masyarakat-masyarakat Sekitar Habitat Primata Karena Mereka Nggak Mungkin Baca Jurnal-jurnal Internasional Baca Buku Seperti Itu Akhirnya Dua Tahun Ini Saya Coba Menyusun Membuat Film-film Youtube Jadi Ini Mungkin Tema Ini Agak Pas Karena Bagaimana Media Sosial Berpengaruh Sekali Dalam Kampanye Konservasi Primata Jadi Saya Pakai Itu Jadi Kalau Sepuluh Tahun Jurnal Yang Baca Lebih Dari 100 Orang Maka Film Youtube Dalam Satu Bulan Di Channel Ini Ada 20.000 Yang Lihat Itu Luar Biasa Kemudian Saya Bebas Juga Karena Ada Politik Konservasi Yang Kadang Ide Kita Tidak Diterima Jadi Saya Pakai Di Youtube Aja Bebas Ide Saya Keluarkan Contoh Begini Kita Selalu Di Level Internasional Selalu Pada Posisi Tidak Baik Manakala Konversi Utantropis Menjadi Sawit Menjadi Tambang Menjadi HTI Itu Diasumsikan Primatanya Punah Wah Ini Salah Dan Kita Harus Lawan Dalam Bentuk Jurnal Lagi Wah Lama Akhirnya Oke Mungkin Dalam Bentuk Meskipun Konversi Kawasan Menjadi Sawit Jadi HTI Jadi Tambang Orang Hutan Masih Banyak Primata Masih Banyak Penting Dikasih Tahu Primata Masih Banyak Supaya Apa Supaya Owner Company Juga Care Supaya Tahu Primatanya Masih Banyak Ayo Kita Lindungi Mungkin Itu Sebagai Background Saja Dari Apa Yang Saya Sampaikan Kemudian Kita Coba Meng Overview Untuk Konservasi Primata Mungkin Bahasanya Agak Biasa Kita Di Lapangan Agak Pulgar Kalau Menurut Saya Begini Konservasi Primata Di Indonesia Konservasi By Ribut Artinya Ribut Dulu Baru Ngomong Konservasi Ada Kukang Dipotong Giginya Baru Ngomong Kukang Ada Orang Hutan Ditembak 80 Keluru Baru Rame Itu Konservasi By Ribut Ada Juga Konservasi By Kasus Jadi Satu Orang Hutan Kejepit Jempolnya Rame Sekali Atau Salah Suntik Rame Sekali Emang Itu Benar Tapi Ini Ngomong Semua Di Primata Juga Konservasi By Project Jadi Ada Project Ngomong Semua Project Semoga Proyek Selesai Jadi Konservasi Yang Sifatnya Sementara Ini Yang Jadi Kendala Tadi By Ribut By Kasus By Project Jarang Sedih Sekali Kita Ngomong Konservasi By Niat Jadi Niatnya Apa Sebetulnya Kita Konservasi Kalau Kita Merasa Care Terhadap Hutan Kita Terhadap Lingkungan Kita Maka Primata Ini Konservasi Primata Ini Salah Satu Cara Yang Bagus Untuk Konservasi Habitat Ini Masuk Ketema Saya Jadi Jangan GR Bukan Kita Melindungi Kehidupan Mereka Mereka Itu Yang Melindungi Kehidupan Kita Dengan Primata Kita Bisa Mengkonservasi Taman Nasional Tanjung Putih Dengan Primata Konservasi Loser Dengan Primata Konservasi Taman Nasional Putai Hampir Semua Taman Nasional Konservasi Pada Awalnya Konservasi Primata Jadi Dengan Mengkonservasi Primata Kita Mengkonservasi Hutannya Mengkonservasi Lingkungannya Dan Juga Kita Bisa Mengkonservasi Diri Kita Sendiri Jadi Saya Harap Di dalam Forum Ini Insya Allah Sebagian Besar Teman Mempunyai Komitmen Konservasi Bayi Niat Artinya Dari Dulu Sampai Sekarang Terus Fokus Di Primata Jadi Kalau Bayi Project Biasanya Fokus Ngomong Primata Orang Hutan Begitu Ada Gaji Yang Lebih Besar Di Konsultan Lain Pindah Dia Atau Kita Ngomong 4 tahun Projek Mati Konservasinya Mati Karena Karyawannya Enggak Digaji Ini Saya Pikir Yang Mungkin Agak To the Point Karena Saya Ngomong Masalah Yang Sebenarnya Terjadi Saja Kemudian Memang Menarik Kalau Kita Berhadapan Dengan Beberapa Konsesi Besar Dengan Beberapa Grup Besar Mereka Paling Takut Kalau Kita Sudah Ngomong Masalah Perlindungan Satual Terutama Primata Terutama Orang Hutan Terutama Badak Atau Gajah Dan Ini Satwa Satwa Yang Menjadi Alat Penting Buat Kita Untuk Melakukan Konservasi Jadi Dengan Orang Hutan Kita Bisa Melakukan Proses Konservasi Kawasannya Dengan Bekantan Kita Bisa Mengonservasi Mangruknya Kemudian Dengan Beberapa Satwa Liar Tentu Kita Bisa Mengocer Habitatnya Nah Sebetulnya Tema Yang Diberikan Ke Saya Itu Bagaimana Mengonservasi Primata Di Habitatnya Saya Beritahu Bahwa Bagaimana Proses Konservasi Habitat Silahkan Saja Dilihat Di Youtube Konservasi Kukang Konservasi Bekantan Disitu Ada Satu Film Tentang Bekantan Bagaimana Hidup Direklamasi Itu Film Hanya 10 Menit Tapi Sebetulnya Saya Buat Hampir 6 Tahun Rekamannya Kita Kombinasikan Tidak Bagus Bagus Amat Tapi Informasinya Tersampaikan Oke Konservasi Habitat itu Penting Karena Begini Kalau Kita Berbicara Primata Kita Luas ya Skupnya Ngomong Sumatra Ngomong Sulawesi Ngomong Irian Ngomong Kalimantan Sekarang Pembicaraan Lebih Banyak Di Jawa Sebetulnya Itu Hampir 80% Jelas lah Primata Kita Itu Hidup Di Luar Kawasan Konservasi Bahkan Di Leske Kuta Ini Hampir 90% Hidup Di Luar Kawasan Konservasi Hidup Di mana Hidup Di HTI Hidup Di Sawit Hidup Di Tambang Hidup Di Pemukiman Di Luar Kawasan Konservasi Yang Di Kawasan Konservasi Aman Selama Itu Dirindungi Dijaga Insyaallah Aman Nah Harusnya Kita Lebih Fokus Sebetulnya Bagaimana Mengkonservasi Habitat Di Luar Kawasan Konservasi Karena Jumlahnya Besar Di Samping Jumlah Populasi Jumlah Hidup 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 Luar Luar Habitat Nah Lalu Apa Upaya Yang Segera Didorong Saat Ini Untuk Mengkonservasi Primata Di Dalam Habitat Konsesi Di Luar Kawasan Konservasi Saya Mencoba Menyampaikan Fakta Lapangan Yang Pertama Gini Kalau Kita Ingin Mengkonservasi Di Kawasan Hutan Produksi Itu Mudah Karena Jelas Itu Kawasan Hutan Dan Aturannya Jelas Ada Kawasan Konservasi Ada Kawasan Produksi Kawasan Lidung Itu Jelas Aturannya Jelas Bisa Kita Lidungi Habitat Habitat Di Sana Jangan Khawatir Kemudian Kalau Kita Mengkonservasi Primata Di Kawasan Hutan Tanaman Industri Itu Jelas Juga HTI Terikat Dengan Aturan Negara Dimana Mungkin Dulu 10% Harus Kawasan Lindung Atau Kawasan Konservasi Itu HTI Sekarang Ditingkatkan Jadi 20% Aturan Itu Menahumi Bagaimana Konservasi Primata Di Habitat Pertanyaannya Bagaimana Di Sawit Nah Untuk Sawit Ini Kan Baru Baru Aja Kita Ngomong Konservasi Di 2005 Gelas Ini Mungkin Itu Pun Sawit Yang Memang Memasarkan Produknya Secara Internasional Sawit Yang Memasarkan Ke Eropa Ke Amerika Dia Terikat RSPO Kemudian Dia Membuat Kawasan Konservasi Nah Kawasan Konservasi Di Sawit Ini Akhirnya Menjadi Habitat Tapi Khususus Untuk Perusahaan Sawit Yang Tidak Terikat Dengan Pasar Internasional Tidak Terikat Dengan RSPO Maka Membangun Kawasan Konservasi Di Sawit Tidak Terlalu Penting Tapi Juga Cukup Rasional Kenapa Misal Di Sawit Tidak Ada Kawasan Konservasi Cukup Rasional Karena Sawit Telah Dibebani Kebun Plasma Jadi Kalau Dia Dibebani Kebun Plasma Kemudian Dibebani Konservasi Itu Juga Jadi Masalah Saya Fokus Sekarang Ke Sawit Sawit Yang Memang Memasangkan Produknya Secara Internasional Kemudian Mempunyai Kawasan Konservasi Apa Langkah Yang Harus Dilakukan Untuk Konservasi Habitat Di Perkebunan Sawit Kalau Dihati Aturannya Sudah Jelas Di Hutan Produksi Sudah Jelas Kita Ngomong Di Sawit Harusnya Sawit Dika Data-data APL Areal Penggunaan Lain Dia Tidak Terikat Dengan Aturan Kementerian Kehutanan Satuannya Yang Punya Baju Satuannya Adalah Kementerian Kehutanan Tapi Dari Areal Tidak Terikat Karena Itu Mungkin Perlu Didorong Bagaimana Agar Areal Areal Yang Telah Dikonservasi Di Kebun Sawit Dalam Bentuk HCV Itu Memang Dijaga Dan Dilindungi Tidak Hanya Sebagai Persyaratan Administratif Untuk Dokumen Dokumen Ke RSPO Atau Dokumen Dokumen Pemasaran Jadi Ini Mungkin Di dalam Forum Ini Kita Harus Mendorong Bagaimana Yang Sifatnya Tadinya Polenteri Memelakukan Konservasi Di Kebun Sawit Menjadi Wajib Wajib Cukup Misal Perusahaan A Sudah Punya Area 300 Hektare Perusahaan B Sudah Punya Area 2000 Hektare Bagaimana Ini Di Konservasi Aturan Yang Nauni Kesana Masih Sifatnya Belum Pegas Tujuan Tujuannya Masih Administratif Di Sawit Nah Kemudian Kalau Lihat Film-film Kami Yang Terbaru Orang Hutan Berdekatan Tapi Tidak Berdampingan Kita Dengan Primata Bisa Dekat Tapi Tidak Bisa Berdampingan Karena Kenapa Resursusnya Sama Dia Makan Buah Kita Makan Buah Kemudian Dia Makan Makan Yang Kita Makan Primata Makan Yang Memang Jadi Harus Berdekatan Dan Berdampingan Itu Tidak Mungkin Nah Untuk Di Dalam Primata Primata Di Kawasan Pertambangan Lebih Ngeri Terus Saya Sampaikan Ya Mungkin Sepengetahuan Saya Karena Saya Bergerak Di Beberapa Perusahaan Tambang Yang Saya Tahu Perusahaan Pertambangan Ini Tidak Ada Aturan Satupun Yang Mewajibkan Dia Untuk Mengkonservasi Tidak Ada Sungai Pun Kalau Di Dalamnya Ada Potensi Batubara Atau Potensi Mas Bisa Dibita Nah Saya Pikir Ini Kadang Tidak Fair Dalam Pengembangan Konsesi Dimana Habitat Habitat Ada Di Konsesi Jadi Misal Di Hutan Produksi Sudah Ada Aturan Regulasi Untuk Melindungi Habitat Disana Lewat Kawasan Konservasi Di HTI Sudah Ada Kemudian Di Kelapa Sawit Perlu Dijorong Karena Sifatnya Masih Sukarela Sementara Di Kawasan Pertamahan Belum Ada Ini Sebetulnya Besar Ribuan Primata Disana Jadi Bukan Kita Sering Tertarik Dengan Kasus Satu Dua Primata Itu Penting Primata Penting Satu Primata Pun Penting Tetapi Ribuan Ini Kita Tidak Pikirkan Bahkan Ratusan Ribu Hektare Habitat Dibuka Tidak Beritanya Tapi Satu Primata Luka Beritanya Ngeri Sekali Kalau kita Memang Ingin Melindungi Primata Skala Habitatnya Mungkin Ini Catatan Penting Buat Kami Buat Kita Semua Bahwa Ternyata Ada Perlakuan Berbeda Pada Masing-masing Konsesi Itu Nah Yang Harus Kita Dorong Mari Agar Kawasan-kawasan Konservasi Yang Dibangun Di Sawit Itu Yang Sudah Dibangun Ayo Kita Kawal Ayo Kita Dorong Jangan Jadi Persyaratan Administrasi Saja Terus Kedua Di Perusahaan-perusahaan Tambang Yang Notabene Sekarang Memang Landscape-nya Di Kalimantan Di Beberapa Habitat Trimantan Ayo Didorong Bagaimana Agar Dia Juga Bisa Mendesain Kawasan Konservasi Saya Sudah Membangun Di Beberapa Grup Jadi Waktu Itu Ditanya Pak Saya Bangun Kawasan Konservasi Di Tambang Bagaimana Syaratnya Gampang Ayo Mana Yang Mau Dibuka Tambang Ini Pak Oke Keluarkan Mana Yang Dibangun Pit Ini Pak Mana Yang Dibangun Infrastruktur Ini Pak Oke Kalau Gitu Yang Gak Ada Pit Yang Gak Ada Infrastrukturnya Yang Gak Ada Bangunannya Yang Hutan Kita Konservasi Gak Usah Kajian Macem-macem Hutan Kurang Lebih Aja Karena Di Hutan Yang Penting Dirindungi Jadi Kita Beberapa Perusahaan Tambang Kita Dukung Untuk Bangun Konservasi Di Konsesinya Jadi Kita Ngasih Contoh Terlalu Ribet Harus Kontur Segini Harus Kelerengan Beda Tambang Itu Selama Di bawahnya Ada Batu Para Jangan Sungai Kantor Bupati Dipindah Bila Perluan Pertama Dipeli Kalau Di bawah Batu Para Ini Potensi Kira-kira Itu Kemudian Sosialisasi 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 Penting Jangan Menganggap Penting Saya Pikir Ini Media Sosialisasi Yang Saya Bangun Lewat Itu Luar Biasa Kadang Terharu Begitu Surpay Di Lapangan Anak Lebih Pinter Tim Di Lapangan Lebih Pinter Yang Dulu Damping Sekarang Lebih Canggih Kenapa Lihat Youtube Alhamdulillah Boleh Di Download Youtube Saya Boleh Download Boleh Setidaknya Untuk Di Kalimantan Bapak Ibu Semua Yang Kita Latih Khususus Untuk Mengerti Bagaimana Nangani Orang Hutan Mungkin Ada 600 Orang 600 Kita Latih Mereka Agar Bisa Nangani Langsung Jadi Itu Tadi Pelindungan Habitat Di Isu-isu Strategis Di Dalam Konsesi Karena 80% Primatanya Ada Di Sana Kemudian Sebagai Penutup Jadi Saya Sangat Setuju Bahwa Media Sosial Ini Memang Sangat Efektif Dan Sekarang Saya Sudah Mulai Beralih Kadang Jadi Pembawa Acara Yang penting Informasinya Tersampaikan Ada Juga Yang Ngomongnya Terlalu Pancang Pancang Percepat Aja Kan Bisa Yang penting Ini Dan Alhamdulillah Sekarang Kena Covid Lagi Jadi Mahasiswa-mahasiswa Saya Ngambil Ekologi Satwa Liar Punya Waktu Yang Banyak Untuk Melihat Channel Channel Primata Di Lewat Media Sosial Dan Saya Pikir Harus Kita Gerakan Bersama Agar Kita Bisa Menggalakkan Kemudian Itu Tadi Jadi Sebetulnya Dengan Melindungi Primata Kita Sedang Melindungi Diri Kita Sendiri Coba Kita Semua Datang Kampanye Disana Ada Kadal Yang Dilindungi Gak Ada Yang Tertarik Disana Ada Kodok Yang Hampir Punah Gak Ada Yang Tertarik Tapi Disana Ada Orang Hutan Panik Semua Sampai Investor Pemegang Saham Panik Jadi Ini Alat Sebetulnya Alat Yang Bagus Untuk Konservasi Jadi Kadang Kenapa Orang Hutan Terus Ini Alat Yang Bagus Untuk Konservasi Isunya Kemudian Perhatiannya Apalagi Sekarang Kalau kita Mengacu Kepada Hasil Riset Genetik Yang Terbaru Yang Paling Dekat Dengan Manusia Orang Hutan Dulu Simpanse Karena Dari Genetik Saya Baca Jurnal Terbaru Dia Coba Lihat Posil Orang Hutan Posil Manusia Posil Gorilla Posil Simpanse Perbandingan Posil Ternyata Kita Yang Paling Dekat Tapi Itu Oke Lah Kajian Kajian Ilmiahnya Cuman Saya Dukung Bagaimana Konservasi Primata Menjadi Alat Yang Penting Alat Yang Mudah Untuk Mengkonservasi Habitatnya Kira-kira Itu Mohon maaf Tidak Pakai PowerPoint Supaya Curhatnya Bisa Tersampaikan Terima kasih Pak Mohon Gue Dilanjut Terima Terima kasih Pak Yaya Yang Bisa Dikarisbawahi Adalah Dengan Kita Mengkonservasi Primata Kita Telah Mengkonservasi Lingkungan Sekitarnya Tidak Hanya Manusia Tapi Juga Habitat Dan Semuanya Bapak Sebelumnya Dari kami Panitia Mengucapkan Banyak Terima Kasih Bapak Kemarin Di Detik-detik Terakhir Kita Mau Ada Webinar Kali Ini Bapak Sempat Di Desanya Ada Longsor Atau Ada Kendati Bapak Untuk Pertanya Belakang Dok Mary Silahkan Untuk Materi Yang Tadi Sempat Tertunda Banyak Terima kasih Tidak 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 Terima Terima Tidak Terima 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 Dari Ini Saya Tidak Terima Terima Kajian Kesejahteraan Hewan Dalam Isu Satwa Primata Bukan Periharaan Ini Ada Salah Satu Dokumentasi Yang Diambil Dari Terima Terima di Satwa Primata, dan di sini saya ingin share apa sebenarnya siklus primata sebagai Satwa Peliharaan. Siklusnya, dan ini terutama di daerah di mana saja sih, tapi paling banyak kasus konflik akibat primata sebagai peliharaan umumnya terjadi di perkotaan. Siklusnya dibeli seperti ini, saat mereka masih terlihat lucu, dan kemudian saat mereka sudah mencapai usia pubertas, rata-rata untuk monyet ekor panjang di umur 2-3 tahun, mereka kemudian alamianya muncul, kemudian mereka akan dikandangkan seperti ini, ini situasi yang selalu terjadi. Kemudian lingkungan yang seperti ini, yang tidak alami, mereka dikandangkan sendiri, kemudian diikat, dirantai, lalu kemudian lepas, dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Jadi siklusnya selalu seperti ini. Oke, jadi alasan mengapa sih kenapa primata kita primat bukan satu peliharaan? Pertama adalah kekejaman dari satu perdagangan satwa liar. Saat bayi-bayi itu dijual, itu artinya ada pembunuhan induk satwa tersebut, primata tersebut. Dan rata-rata yang dijual adalah paling banyak di pasar-pasar hewan, itu adalah monyet ekor panjang, atau monyet ekor babi beruk, di mana mereka berdua adalah spesies yang merupakan jenis terdiri dalam kelompok sosial. Kita bisa bayangkan di sini, proses untuk mereka mendapatkan bayi, artinya dia, satu, pasti membunuh dari induknya. Kedua, dari induk tersebut, pasti kelompok sosialnya, sebelum mereka bisa mendapatkan induknya, otomatis kelompoknya juga akan melindungi. Jadi otomatis ada perburuan lagi dan pembunuhan individu-individu dalam kelompok yang melindungi dari bayi tersebut. Kemudian saat mereka ditransportasi, dijual, untuk sampai ke tempat pembeli ataupun di tempat dijual, itu juga kematiannya cukup tinggi. Karena mereka misalnya kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi, terus juga berbagai macam unsur-unsur medis yang tidak terpenuhi, sehingga meninggal dalam transportasi. Kemudian kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan itu merupakan kebutuhan dasar, yang merupakan kenapa sih kita penting memahaskan hewan dalam hewan peliharaan. Dalam hal ini, misalnya kita bicara untuk hewan peliharaan, hewan domestik. Karena kesejahteraan hewan adalah indikator, atau adalah indikator-indikator yang memastikan kita bahwa kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Jadi kalau misalnya kesejahteraan, lima aspek kesejahteraan hewannya tidak terpenuhi, otomatis hewannya tidak sejahtera, tidak terpenuhi kebutuhannya. Itu baru kebutuhan dasar. Maksudnya kebutuhan minimalnya saja tidak terpenuhi, bagaimana hewan itu dapat terawat dengan baik. Jadi dengan memelihara satwa liar, jelas tidak akan pernah terpenuhi kesejahteraan. Kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Sehingga terjadi kematian satwa. Kemudian belum lagi akan terjadi di dalam, misalnya ada yang beralasan, oh ini satwanya diambil bukan dari hutang atau di penangkaran. Apakah kita terjadi dalam penangkaran? Dan begitu banyak isu lainnya, isu genetik dan sebagainya. Kemudian diet nutrisi yang buruk, kemudian akan jadi diet nutrisi yang buruk. Seperti yang tadi sempat di-share juga tadi pertama oleh dokter Wendy, misalnya, persepsi bahwa semua primata itu makan buah. Kita pada tahu ya tadi itu mesin gramida yang insektifor. Maksudnya hewan-hewan. Apa primata tersebut memiliki dietus? Dan proporsi diet pun, itu misalnya kita mungkin, misalnya kita ngomong monyet ekor panjang. Saya juga di JAKAN, di Jakarta Animal Network, kita punya rehabilitasi monyet ekor panjang, X-stop yang monyet. Kita dapat, ya itu, kita belajar bahwa diet sendiri, dietnya memang mereka kugifor atau memakan dua primata, memakan dua. Tapi, itu pun ada presentase tertentu. Jadi, tidak 100% buah. Mereka juga butuh, misalnya, sekitar 70% buah. Kemudian, ada mereka, daun, serat. Kemudian juga, mereka butuh serangga mungkin untuk sebagai sumber protein mereka. Jadi, ya, diet nutrisi yang, banyak sekali nutrisi yang akhirnya buruk. Dan, kalau misalnya sudah tadi tidak terpenuhi, banyak masalah-masalah metabolisme yang terjadi setelahnya. Misalnya, kayak tadi diceritakan, ada yang tulangnya bengkok, karena metabolik bodisis ya. Karena penyakit metabolisme tulang, sehingga, itu mereka misalnya terjadi rikasia, dan itu keadaannya sangat menyakitkan untuk hewan tersebut. Seperti itu. Jadi, tersebut, makanya, kita tidak bisa mensupa atau memprovide kebutuhan alami yang memang mereka dapatkan di habitat alaminya. Kemudian, kemudian kita melihat dari segi itu, dan melihat lagi, yang saya selalu bilang, maksudnya kita lihat gambaran besarnya. Karena, bukan semata-mata, oh ya, tidak, apa namanya, memelihara, bukan masalah, memelihara primata legal atau tidak legal di lingkungan. Ada kewajiban moral kita, sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kita melihat gambaran besarnya, bahwa primata ini memiliki peran ekologi di habitatnya. Mereka punya, misalnya, misalnya, di primata punya peran besar, yaitu sebagai situs or cell. Automatis, mereka punya fungsi ekologi di sana. Kemudian juga, persepsi yang kita harus benahi juga sama-sama, bahwa, memelihara satwa liar itu tidak sama dengan melindungi mereka dari kepunahan. Teman-teman, bisa nanti juga, teman-teman yang lain, onara sumber, juga bisa menambahkan, bahwa, penghitungan, apa namanya, kepunahan, itu yang dilakukan oleh, yang melakukan konservasi internasional, UCN, itu adalah, penghitungan populasi yang ada di alam. bukan yang populasi yang ada di perumahan. Jadi, itu ada persepsi yang salah yang harus dibenarkan. Alasan tersebut, sebaiknya, hindungi mereka. mereka berpunahan. Hal itulah yang, maksudnya, itu peran kita juga untuk mengeditasi mereka. Kita ngomong, kesejahteraan hewan, itu, ada spesifik, istilahnya, spesifik spesies, penghitungan populasi. Sebaik-baiknya kita, misalnya kami di pusat, di lembaga-lembaga rehabilitasi, ini hal-hal yang kita, kita pastikan mereka terpenuhi. Baik itu, ada environment, atau lingkungan, jadi secara sosial, dan fisik, dan sosialnya mereka terpenuhi. Jadi, kebutuhan sosialnya bagaimana, sosial behaviornya bagaimana, secara fisik mana. Kemudian, jadi pengayaan lingkungan, kemudian juga, nutrisi yang dipenuhi, kesehatan, tingkah laku, dan perawatan hewan. Ini bukan sekedar, memelihara, memberi makan, dan minum, itu, karena, basic prinsip kesejahteraan hewan, bebas dari rasa rapat dan haus. Oh, akhirnya, sudah aku kasih makan, kasih minum, itu aku memenuhi kesejahteraan hewan. Padahal, aspek indikatornya, indikatornya banyak. Ada minimum, lima, itu baru kebutuhan dasar. Jadi, tidak akan kita bisa penuhi. Itu karena, sekarang mereka, dari bayi. Mereka membutuhkan, kehangatan dari hidupnya. Mereka butuh belajar, sosial skill dari kelompoknya. Misalnya, untuk monyet-monyet ekor panjang, yang memiliki, sosial behaviornya, kelompok sosial. Masih banyak, hal lainnya. Dengan kita bisa, agung sendiri, kita tahu, banyak sekali konflik yang terjadi. Konflik support primata dengan manusia. kemudian, guling monyet menyerang. Begitu banyak. Ini adalah, siklus yang kita jelasin dari awal. Siklus primata, dari bayi lucu, betul sidinnya lucu, kemudian, sudah mendekati, sudah masuk masa dewasa, dia butuh teritori, dia butuh tajam, juga tingkah laku alaminya. Kemudian, pemiliknya menjadi takut, akhirnya cuma dikandang, dan itu membuat semakin dia, agresifitasnya lebih tinggi. dan akhirnya mereka sengaja melepas, dan akhirnya jadi konflik. Dan konfliknya, sangat berbahaya. Selain itu juga, perdagangannya, makanya kita, tujuan utamanya kita adalah, kita jangan mendukung, perdagangan satwa liar. Karena juga seperti ini, kondisinya di satwa, di perdagangan satwa liar itu adalah, begitu banyak spesies-spesies, yang di, di alaminya, selain di alaminya, di habitat alaminya. Mereka hidup, bersama-sama, tapi tidak dalam posisi sama, berdekatan. Berdekatan seperti itu. Akhirnya terjadilah, spillover zoonosis, yang sekarang saling, maksudnya itu salah satu juga, yang diprediksi, akan menjadi, lebih banyak lagi penyakit-penyakit, dan pandemi lainnya. Karena ada, terjadinya spillover zoonotic, spillover disease, di mana spesies-spesies, yang seharusnya, tidak saling menularkan penyakitnya, karena ada kebutuhan spesifik, disease, akhirnya terjadilah, apa namanya, penularan penyakit, antara spesies, yang harusnya tidak ada terjadi, karena posisi, karena mereka, hidup berdekatan, misalnya, kayak minyak ekor panjang, di sebelahnya ada, kelelawan, dijual di, dan terus-menerus, kemudian, nutrisinya buruk, hijiennya buruk, stresnya, dan akhirnya, mereka ada juga otomatis, penyakit, berpenyakit, dan inilah juga, yang menjadi, salah satu, kontribusi, dan ancaman, untuk kesehatan masyarakat, jadi, misalnya, yang seperti kita ini, dari, dari kami sendiri, misalnya, waktu pas, kami menemukan, bahwa, dari, misalnya, bukan dari, misalnya, hasil kami menerima, sakwa, mojat berpanjang, ekstropeng monyet, data dari 87 ekor, ada sekitar 12 ekor, yang positif, atau tuberculosis, mereka bukanlah, penyebab utama, atau penuh utama, tapi karena mereka, hidup bergampingan, dengan, manusia, akhirnya terjadilah, kontak silang, penyakit, yang akhirnya, mereka tertular, dan menularkan, dan mereka akhirnya, jadi, kadang-kadang seperti itu, karena, intensitas interaksi, jadinya, zoonosis tersebut, dan kita lihat, di pasar-pasar hewan, mana ada, ada kontak, dengan, dari limbah, mereka, misalnya, darah, air, dan, karena, ya satu lagi, tidak ada hijin, dan sanitasi di sana, bikinnya kontaminasi silang, penyakit baru, jadi, solusinya adalah, kalau mau memelihara, pelihara hewan domestik, adopsi hewan domestik, adopsi dari shelter, jangan beli hewan, diadopsi mereka, dan, hargai, satwa-satwa, satwa liar, di alamnya, dan, aksi nyata, untuk institutional, tutup, pasal satwa, regulasi juga, harus, butuh regulasi yang lebih, untuk, di, untuk primata, untuk, mengeluarkan kebijakan, pelarangan, pemeliharaan, satwa primata, dan, untuk masyarakat, ya, stop-stop, membeli, stop memelihara, jadi, pesannya, jangan memelihara, karena Anda sedang mendukung eksploitasi, dan, keperluan, dan, ini adalah, setiap, kita melihat, cute picture, mereka, satwa primata, ini adalah, kebenaran, dibaliknya, terima kasih, terima kasih, Dr. Perry, quote-nya, kalau dari Dr. Mary, jangan pelihara, satwa liar, termasuk primata, karena, pengaruh dari, atau social media, bahkan mungkin, sebagian dari kita, agak terganggu, dengan, selebgram, atau artis, atau apa, yang, seolah-olah, ada apa ya, ada, ada challenge, atau ada game, atau ada apa, bisa, bisa menampilkan, dengan hewan peliharaan kamu, dengan catatan, yang tidak dirindungi, itu kan, sebenarnya, salah kaprah juga ya, karena, bagaimanapun juga, satwa liar, rumahnya, tidak di, sekitar kita, kalau Dr. Mary tadi bilang, memelihara, satwa yang aman, atau hewan yang aman, adalah satwa domestik, dan, kita mau lanjut, di sesi berikutnya, sesi tanya jawab, cuman, daripada garing ya, saya pengen, yang tadi, daripada kita, unboxing primata, atau monyet ekor panjang, saya pengen unboxing ini, ini adalah, jadi, kayak, selebgram di IG ya, merchandise, merchandise, dari, merchandise dari, ini loh, teman-teman, Kukangku dan Gibonesia, dengan teman-teman, membeli, membeli, merchandise, dalam rangka, memperingati hari, primata Indonesia, Anda telah mendukung, upaya konservasi primata ya, dengan, membeli satu paket ini, Anda bisa mendapatkan, masker, ini botol ya, atau tumbler, yang ini, kaos, kaosnya gambarnya, primata di Indonesia lah ya, dan ini menarik banget, kalau pengen info detail, bisa langsung di Instagram, teman-teman Kukangku dan Gibonesia, dan, untuk pertanyaan, tadi, terima kasih banget, buat Dr. Mary, salah satu founder, di Thais Indonesia, ngomongnya, Thais ya, itu juga akan, support, support merchandise, juga untuk pertanyaan terbaik, dan juga teman-teman, yang sudah mendukung, termasuk juga, teman-teman dari Forina, juga, support, untuk kita semua, dan, pertanyaan, yang, bisa, saya sampaikan, mohon maaf, kalau, ini waktunya kan, sampai jam 12, dan, karena ada, gangguan teknis, dan lain hal, saya ingin menawarkan, kepada teman-teman, kepada peserta, kalau, kita agak, diperpanjang lagi, durasi kita, dalam, webinar kali ini, tidak masalah ya, soalnya pertanyaannya, banyak banget ya, mungkin, ada sebagian, yang bisa bantu, tunjuk tangan gitu, kalau boleh diperpanjang, saya menawarkan aja sih, biar, fair dan enak, selama, jalannya acara, pertanyaan yang, dari, siapa ini ya, yang pertama, dari dokter, eh, untuk dokter Wendy, dari Unita A, ini, pertanyaannya, yang akan saya sampaikan, agak random, dan, tidak bisa saya, sampaikan, satu-satu, dokter Wendy, stand by, masih ada di sana dokter Wendy, dari, siap mak, siap mak, dok, ini ada yang tanya nih, melihat data-data, yang ditampilkan, artinya monitoring, di medsos, dilakukan rutin, setiap bulan, dan apakah, juga ada tim khusus, yang masuk grup, tersebut, nah ini, rupanya, Anda harus, multitasking ya, soalnya, yang ditanya, gak hanya, sisi medis aja, dan, masih Unita, kayaknya nanti, langsung nyambung, juga, untuk pertanyaan yang lain, gimana dok? Oke, tim yang monitoring, tetap ada, untuk konten, maupun, apa namanya, tadi sempat lihat juga, ada forum jual beli, cuma yang menarik, halo, masih kedengeran? Kedengeran dok. Oke, cuma yang menarik, di, tahun 2019, setelah, ada selesai pendataan, dari, Gakum KLHK, kalau tidak salah, mereka melakukan, takedown, untuk forum jual beli, yang ada tadi. jadi, kalau banyak, ada yang mencari, itu akan, sangat sulit, untuk dapatkan data, yang sebelumnya sudah ada. Setahu saya, teman-teman, memang ada yang, berkontribusi di situ, untuk mendata, mau dari, sosial media, seperti Instagram, maupun, dari Facebook. Kalau TikTok belum? Ini, menarik ya, siapa, saya kadang dulu berpikir, siapa saya gitu loh, bisa, ngasih report, ke, apa, ke YouTube, atau ke Facebook, untuk men-take down, atau, saya merasa terganggu, dengan postingan, jual beli, atau gimana. Ternyata, gak hanya, apa namanya, ada, gak hanya saya ayut aja, yang bisa melakukan itu, tapi, kita semua juga bisa melakukan report, dan ketika, yang report banyak, otomatis, dari, yang punya Facebook, atau, sosial media itu, akan meresponnya. Ya, pertanyaan yang berikutnya, cuma gak tahu berapa banyak. Cuma gak tahu berapa banyak. Tapi, seru juga loh, beberapa, apa namanya, tutorial, yang dilakukan sama teman-teman, Jaan, juga dari Kukangku, bagaimana cara, men-take down, atau report, akun sosial media, yang, yang mengganggu, atau, dan ini, termasuk bagian dari abuse, atau, dan abuse tidak hanya, kepada manusia, tapi juga, kepada satwa. Pertanyaan yang lain, dari Anissa Helmi, Dok Wen, apakala, apa, apa langkah, yang dokter hewan, dan Kukangku lakukan, terhadap Kukang, yang tidak bisa dirilis, atau dilepas, liarkan. Ini, mungkin, spesifik di, apa yang dilakukan, IR kali ya, ketika satwanya, gak bisa dirilis. Oke, informasi sedikit, kalau Kukang, ada di, captivity, ataupun, di rehabilitasi, maupun, di kebun bidatang, mereka bisa bertahan hidup, sampai, 20 tahun, yang pernah tercatat. Jadi, ada, tanggung jawab, kurang lebih 20 tahun lah, ketika kita memutuskan, untuk ada satwa, yang ada di sanctuary. Kukang, kukang paling lama, yang ada di IR itu, dari 2008, jadi, sudah 13 tahun, dan kondisinya masih baik. Kalau yang tidak bisa, dilepas, liarkan, sekarang, di kandang rehabilitasi, ada sekitar 100 individu. Itu memang, kukang-kukang yang agak lama, maksudnya, dari tahun, tadi, yang ada di grafik, 2016 ke belakang, sampai 2008, kondisinya, mereka masih cukup baik, meskipun, mereka masih cukup baik, meskipun giginya sudah terpotong, dan, yang kami lakukan, adalah menyediakan, sebaik mungkin, santuari, untuk memastikan, kesejahteraannya, juga tetap terjaga. Sementara sih, itu yang bisa dilakukan. Jadi, menua, ditunggu, sampai meninggal ya, saat hanya di PR. atau di pusat rehabilitasi, atau santuari. Mungkin memang, mungkin memang ada, strategi ke depannya, tapi, untuk saat ini, memang untuk memastikan, kesejahteraan, si satuannya tetap terjaga. Tapi, ini tetap terjaga. artinya, ketika, ketika, saat, poyang datang ke pusat, terhabilitasi, dengan kondisi, yang tidak bisa, dilepaskan, menghukum, memotong, di tengah, tidak sampai, ke pusat, sampai ke, perdagangan, atau ke, masyarakat, terima kasih, atas seringnya. Di Kalimantan, Barat, sendiri, banyak yang, kasus, banyak kasus, terkait, kukang yang kami terima mayoritas hasil penyerahan berasal dari masyarakat yang sudah dimulai nah ini kalau boleh menyampaikan informasi kita dari teman-teman iya memang halo mbak yur sepertinya delay hampir 200 peserta masih stand by terima kasih banget ya pertanyaan berikutnya topernya yang bisa saya lanjut mbak ayub masih delay iya terdengar tapi delay pertanyaannya nggak kurang begitu jelas oke saya membantu mas li delay banget halo apakah terdengar lancar atau delay jadi yang terkait ketika masyarakat banyak menyerahkan kukang umpamanya kayak sekarang atau banyak memelihara terus kemudian menyerahkan itu sebenarnya merupakan salah satu indikator yang baik juga bahwa masyarakat mulai sadar bahwa itu adalah masyarakat mulai dan harus dikembalikan ke pemerintah atau ke negara yang perlu kita jaga menurut saya adalah bagaimana si masyarakat ini juga bisa menyebarkan informasi ke masyarakat yang selanjutnya dan juga dari sisi orang yang ada di pemerintahan ataupun di BKSDA juga bisa mengidentifikasi apakah si kukang-kukang yang diserahkan ini adalah kukang liar maupun kukang yang bisa direhabilitasi atau tidak bisa dilepas liarkan jadi ketika memang kukang liar kita bisa memutuskan untuk langsung dilepas liarkan tanpa menjadi beban di pusat rehabilitasi itu sih dan itu bisa dibantu sama teman-teman yang ada di lembaga konservasi untuk bisa mengidentifikasi mana kukang yang bisa dilepaskan langsung maupun tidak baik ini ada pertanyaan dari Ziki Alamsya dari Alobi Foundation bertanya untuk Mbak Pusita mudah-mudahan bisa terdengar suara saya Mbak Pusita ini pertanyaan seperti ini saat manusia menempatkan dirinya di atas segalanya dengan segitu kepentingan sehingga menyingkirkan kepentingan makhluk hidup lain gitu atau menghilangkan hutan untuk penelusuran tanpa disadari termasuk ke dalam perilaku dari pola pikir antroposentrisme bagaimana cara menyadari pelaku dan mencegah tumbuhnya pola pikir seperti itu terima kasih silahkan mudah-mudahan Mbak Pusita bisa meresponnya oke terima kasih Mas Agung untuk pertanyaannya semoga suara saya jelasnya pertanyaannya ini bagus dan cukup sulit dijawabnya karena mungkin akan panjang tapi secara singkat saya mau bilang bahwa sebenarnya pandangan antroposentris itu kalau kita bisa bilang mungkin semua spesies punya karena mereka pasti akan memantingkan spesies mereka juga nah dari beberapa penelitian yang saya tahu dan saya baca orang-orang yang biasanya pada saat dewasa terlibat dalam bidang konservasi atau mereka punya pandangan antroposentris yang cukup kecil biasanya mereka punya pengalaman yang cukup signifikan di masa kecilnya dengan alam jadi entah mereka misalnya pernah tinggal atau lahir di tempat yang alamnya bagus sekali atau diajak sama orang tuanya jalan-jalan kemudian diajak untuk kenalan ya kenalan sama binatang liar dan ternyata banyak juga yang mereka kenal binatang itu pertama kali di kebulu binatang jadi mungkin teman-teman disini ada yang gak sepakat dengan konsep kebulu binatang tapi pada faktanya banyak sekali orang yang terjun kemudian di konservasi pertama kali dulu ke kebulu binatang dan karena gak semua orang punya akses ya jadi kalau saya bisa simpulkan sebenarnya cara untuk bikin orang peduli sama konservasi adalah memberikan mereka akses terhadap lingkungan yang baik jadi ajak mereka untuk misalkan traveling sebenarnya traveling itu sangat membantu makanya National Park di Amerika Serikat itu sangat serius digarap karena itu juga salah satu fungsinya adalah menunggukan kecintaan dan menghilangkan antroposentris itu karena ketika kita ada di alam kita berinteraksi kita mulai merasakan bahwa oh bukan cuma spesies saya aja yang hidup disini dan kita itu begantung satu sama lain jadi lebih ke experience sih pengalaman apakah rasa kecilnya dia punya atau enggak walaupun gak punya itu mesti ditunggukan dengan interaksi langsung ya mungkin akan jadi tantangan ya ketika nanti mungkin alamnya udah gak bagus lagi atau udah gak ada binatang yang bisa ditemui tapi ya sebisa mungkin kalau kita mau mengenalkan kalau tayangan tuh bagus tapi tidak ada yang bisa mengalahkan interaksi langsung gitu, terima kasih oke baik terima kasih Mbak Busita mungkin lanjut lagi ke pertanyaan lanjutan berikutnya untuk Bapus kita lagi ini juga mungkin menarik sebenarnya karena berkaitan dengan akun BKSDA katanya jadi pertanyaan adalah akun BKSDA atau Taman Nasional ini sering pamer kehidupan satwa liar kehidupan satwa liar di habitatnya apakah kiranya ini membawa pengaruh baik secara psikologi? apakah seperti itu atau tidak? satu lagi mungkin lanjut, satu lanjutan lalu bagaimana pendapat dari teman-teman ini ketika fenomena artis terkenal yang memelihara satwa liar di rumahnya dan mengklaim bahwa dia memang mendapatkan hak izin memelihara satwa tersebut ini mungkin bukan hanya Mbak Busita, tapi buat teman-teman yang lain dari Mbak Meri mungkin bisa ngasih pendapatnya juga ketika fenomena artis terkenal, memelihara satwa liar terus dia mengklaim bahwa, oh iya saya dapatkan izin memelihara primata tersebut apakah sebenarnya ini menjadi contoh burung? atau memang bagaimana dan bagaimana cara menghentikan fenomena tersebut? mungkin dari Mbak Busita dulu, silahkan terima kasih Mas Agung pertanyaan jadi pertanyaan satu sama dua menurut saya ini nyambung ya jadi pertanyaan pertama itu kan apakah bagus nih kita tunjukin permata di habitat biarnya atau satu atau dua itu bagus, itu bagus sekali menurut saya karena disitu kan orang mulai mikir, oh mereka tuh gak di dalam kerangkeng mereka gak di dalam satu kandang atau habitat buatan tapi memang implikasinya, selalu saya bilang komunikasi konservasi itu kayak dua mata pisau ya orang jadi mikir kan, kalau saya mampu yaudah saya bikin aja habitat kayak gitu itu orang saya mampu beli kok, saya mampu punya kandang yang seluas apa segala macam dan memang setahu saya memang ya saya tahu untuk rusa ya misalnya memang legal ke orang untuk memelihara kalau misalkan dia punya halaman sekitar berapa hektare dan segala macamnya tapi kalau saya bisa bilang itu contoh buruk atau enggak, ya itu buruk sekecil apapun misalkan kita posting seperti yang saya bilang di presentasi saya kita lagi gendeng orang hutan walaupun itu konsepnya adalah rescue misalnya tapi kita gak pakai APD dan segala macam, itu tetap masih contoh jalan cuman kan orang-orang ini biasanya mereka punya circle ya dan mereka tuh biasanya gak accessible gitu loh dari kita kita gak punya akses ke mereka yang bisa kita lakukan adalah tag down tapi ketika mereka punya legal dan ada di TV misalkan yang lebih susah untuk direport itu jadi lebih susah saya sih selalu menyarankan ya untuk punya orang dalam jadi gak bisa dipungkirin lah sekarang pun kalau kita mau punya centang biru di Instagram atau Twitter kalau kita punya orang dalam akan lebih cepat kita punya kenalan di Twitter atau Instagram jadi kalau memang teman-teman punya akses ya untuk ke orang-orang ini entah dari krewnya, staffnya atau apanya segala macam bisa ngomong langsung ke mereka itu sangat-sangat bagus karena mungkin selama ini gak ada yang ngomong langsung ke mereka dan mungkin kalau bisa saya saran sih yang bisa menghentikan mereka tuh memang dari pemerintah sih karena memang top down kan pada akhir kan mereka keluarga negara biasa tapi yang bisa kita lakukan ini sebagai orang biasa yang mungkin kita gak punya akses juga ke mereka kalau misalnya ada yang membahayakan itu beneran kita tag down kita sama-sama tag down tapi kalau misalkan sebenarnya kalau misalnya kita tag down terus Facebook ngeliat atau YouTube ngeliat ini gak berbahaya ya kok kitanya yang akan di blacklist kan sama Facebook atau YouTube jadi hati-hati juga mungkin kita bisa kasih komen aja sih di setiap postingan mereka tanpa kita nonton ya karena nanti akan nambahin jumlah view dan algoritmanya bisa kita kasih komen aja sih tentang Kak ini contoh buruk nih buat teman-teman yang kayak gitu-gitu dengan bahasa yang baik tapi jumlahnya banyak jadi teman-teman barengan gitu paling itu sih kita bisa ngasih social proof aja ke dia kalau misalkan kita gak sepakat sama apa yang bilang paling itu terima kasih Mbak Puspita balik lagi ke saya sungguh Mbak Ismail Azul ini partner yang wuih sawutan kita gak apa-apa ya Mbak Puspita ini ada yang nanya nih dari Kiana F beliau yang menyampaikan sekitar 2 tahun belakangan ini di YouTube ramai fenomena monkey hit di mana banyak video-video semi-churchun terhadap bayi monyet kontennya sangat marah dan mulai muncul di Indonesia apakah ada teori kenapa banyak manusia yang benci dan suka melihat bayi monyet dan bayi monyet dalam situasi bahaya maksudnya situasi bahaya kan kondisi seperti itu gimana Mbak? terima kasih Mbak Ayat kalau saya melihat ini mungkin bukan teori yang gimana ya tapi saya melihat pandemi ini bikin orang banyak yang di stress jadi depresi yang mungkin berkelanjutan stress dan segala macam tapi orang-orang ini sepaham betul mereka gak bisa menyiksa orang lain jadi gak di level manusia sebenarnya kalau kita pikirin gitu misalnya kita lagi sebel sama orang kita pengen gitu kan nyakitin dia tapi kita punya moral control jadi di petak kita tuh ada bagian yang menginhibitasi action kita jadi kalau kita punya pikiran jelek ada bagian otak kita yang bilang bahwa jangan dilakukan mungkin orang-orang ini punya limitasi disitu dia gak ada yang bilang ke dia entah bagian otaknya itu rusak atau dia sudah sangat-sangat stress dengan kondisi dan dia itu melampiaskannya pada si bayi-bayi monyet ini saya gak bisa ngeklaim bahwa mereka punya gangguan mental atau enggak sih sampai mereka dites tapi memang ada kecenderungan saya juga pernah baca paper sih tentang bagaimana orang yang menyiksa sakwa itu sebenarnya mereka punya antara mereka punya misalkan histori kelam pas masa kecil tapi mereka gak mau ngelampiaskan itu untuk manusia atau memang mereka ngeliat si hewan ini menyenangkan untuk disiksa karena mereka punya emosi mereka punya facial fitur wajah yang sama kayak manusia mereka punya alis dan mereka bisa kita gak bisa ngerisain kesakitan jadi cukup menyenangkan buat orang ini untuk melihat si disiksa daripada dia nyiksa manusia yang mungkin dia bisa tertangkap sama polisi jadi kalau teori khususnya sih enggak tapi menurut saya kita harus ngelamatin orangnya sini orang tuh kenapa gitu kenapa apakah dia benar-benar stress gaya-gaya pandemi atau mungkin memang dia cari pengakuan aja yang tadi need for power need for control atau dia butuh social proof misalkan selama ini dia gak punya keahlian ya untuk ditunjukkan di social media terus dia ngerasa kok dia bisa dapat live banyak sih dengan nyiksa maunya terus aku ikut-ikutan gitu nah itu itu belajar gitu loh kita belajar dari pengalaman orang lain untuk dapat social proof jadi penjelasannya banyak sampai kita benar-benar mengakses si orangnya sama ngamatin si orang ini ngomong apa ngopos apa secara terstruktur baru sih mungkin saya bisa benar-benar bukan ngejudge ya mengklaim bahwa orang ini tuh kenapa artinya maaf Mbak artinya dengan like itu sebenarnya bukan suka suka dalam artian kalau kalau youtube itu kan ada like dan unlike kalau di instagram itu kan gak bisa ya like itu kadang orang otomatis ketika ngeliat langsung like itu ambigu juga ya kalau instagram itu dia kan love ya sebenarnya memang ya itu sih susahnya sosial media karena mereka punya sistem masing-masing ya tapi intinya kalau misalkan ada angka disitu ini ada teorinya lagi teori ekonomi beda lagi penjelasannya ketika ada angka disitu kita akan mengkonversi angka itu menjadi pengakuan orang lain dan di masa media sosial dengan ada angka yang kelihatan itu akan lebih gampang kayak misalnya kita lihat ya ada orang followersnya 5 juta terus ada orang followernya 500 doang terus mereka debat kita akan cenderung merasa orang yang followersnya 5 juta ini lebih benar daripada yang 500 padahal belum tentu jadi ada bias bahwa oh orang ini pengikutnya banyak itu sosial proof orang ini pengikutnya banyak udah pasti dia benar gitu nah itu kenapa sebenarnya instagram dalam beberapa tahun terakhir mereka menghilangkan jumlah angka likes love sorry karena banyak orang yang mulai menilai postingan bagus atau baik benar atau salah itu cuma dari likes dan itu cukup mengganggu mental banyak orang ya mudah-mudahan sih banyak media sosial juga yang mengambil sikap yang sama ya kayak instagram cuman ya itu jalan panjang lah baik oke oke sebelum saya masuk di pertanyaan untuk dokter meri ada satu pertanyaan lagi nih buat mbak puspita dari Audrey Audrey UGM saya mau bertanya untuk tadi yang dijelaskan sepertinya merupakan solusi komunikasi untuk lembaga konservasi dengan target tertentu ada tidak ya cara yang lebih efektif dan mudah dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat awam untuk memberi tahu info tersebut dan berkampanye ke masyarakat luas terutama ke orang yang lebih tua atau tidak tetapi dengan mendapatkan kesan tidak menggurui gitu oke nah ini saya mau balik lagi sih sebenarnya kalau misalkan kita setiap saya tanya ya ke organisasi yang saya bantu auditsnya siapa kebanyakan mereka akan bilang masyarakat luas kita belajar ya dari kampanye-kampanye for profit tidak ada yang namanya audiens secara luas jadi itu menurut saya bukan kesalahan ya mungkin sesuatu yang mesti kita ubah sih bahwa kalau kita komunikasi tidak akan ada satu pesan yang diterima oleh 7 miliar orang di dunia ini dengan sama jadi baiknya memang kita tentuin sih dari awal kita mau ngomong sama siapa misalnya mahasiswa nih mau ngomong ke siapa anak kecil atau ke orang yang lebih dewasa atau statusnya lebih tinggi dari dia misalnya dosen ya atau siapa nenek kakek nah dengan dengan udah menentukan dari awal kita tahu nih oh kalau misalkan saya ngomong kakek saya saya nggak akan bisa bilang istilah yang namanya zoonosis jadi harus diterjemahkan nah kesulitannya memang banyak perorganisasi saya nggak mau kehilangan audiens saya yang luas dengan bikin lebih kecil tapi pertanyaannya apakah pesannya akan jadi sampai atau enggak jadi saya kasih contoh mungkin yang bukan aku ya awal-awal memang bahasanya itu sangat-sangat untuk anak muda laki-laki jadi dan artis-artis yang dipilih pun adalah artis-artis yang saya dengarkan jadi memang lebih baik itu daripada pesan kita tidak sampai sama sekali ke semua orang jadi lebih baik ke satu kelompok spesifik buat saya sih itu sih komunikasi itu yang penting kita tahu siapa yang kita hadapi audiensnya siapa kita pahamin dia apa bahasa yang akan cocok buat dia kalau ditanya buat anak sama orang dewasa udah pasti sangat berbeda jadi dari awal harus tentuin dulu mau ngomong sama siapa benar nih mungkin masalah buat banyak teman-teman atau termasuk saya ya orang tua saya kan suka bilang tuh kalau ngasih tahu atau apa kamu itu tak sekolahin tak pinterin tapi malah guruin orang tua itu kadang saya agak bingung itu saya salah ngomong atau momennya kurang pas metodenya salah itu kan macam-macam ya jadi mesti belajar banyak lagi tentang komunikasi pertama menyampaikan pesan Mbak Puspita terima kasih ya saya pengen lanjut di Dr. Mary stand by dok singkat gak apa-apa ya ini mewakili pertanyaan yang lain Dr. Mary mau ada operasi lagi apa saat apakah saat ini sudah ada peraturan atau undang-undang mengenai dilarang memelihara makakafasisularis atau monyet ekor panjang ataupun nemestrina nemestrina berarti beruk ya dan apakah menaikkan tingkat IUCN monyet ekor panjang atau menjadi vulnerable ada kaitannya dengan monyet ekor panjang menjadi pet animal dan bagaimana penanganan overpopulasi monyet ekor panjang yang juga menjadi isu beberapa tahun terakhir seperti overpopulasi yang ada di Gunung Cermai itu kali terima kasih pertanyaannya bagus banget ya baik saya coba jawab pertanyaannya satu-satu apakah saat ini sudah ada peraturan undang-undang mengenai dilarang memelihara makakafasisularis atau primata pada umumnya sebagai sokopeliharaan jawabannya masih belum dan itu adalah salah satu petisi yang Jaan mulai kami mulai untuk mengajak bersama-sama seluruh masyarakat untuk mendesak pemerintah kementerian juga untuk memberikan aturan hukum spesifik untuk pelarangan satwa primata sebagai sokopeliharaan karena terlalu banyak bukan ya terlalu banyak resiko yang lebih lebih buruk seperti itu kemudian juga yang tadi yang ingin saya sampaikan juga di presentasi saya tadi juga adalah ini kita berharapnya teman-teman yang ikut di sini atau teman-teman di sana yang memang juga peduli dengan isu ini adalah mengedukasi kepada orang-orangnya juga bukan hanya masalah ini legal atau tidak legal tapi apa pengaruh besarnya untuk kita dan bagaimana siklus satwa primata sebagai peliharaan itu terjadi dan itu akan menjadi siklus berkali-kali terus berulang jika kita tetap men-support apa-apa namanya pemeliharaan satwa pembelian satwa primata sebagai peliharaan kemudian apakah menaiknya tingkat IUCN monyet ekor panjang menjadi vulnerable ada kaitannya dengan monyet ekor panjang menjadi pet animal kita juga bahas tadi bahwa penghitungan populasi dari IUCN adalah penghitungan populasi spesies tersebut ada di alam gitu jadi pasti kaitannya jadi memang ada penurunan jumlah populasi di sana ya perdagangan satwa liar itu perdagangan satwa liar perdagangan satwa primata merupakan kontributor terbesar terjadinya penurunan populasi di spesies yang saat ini yang menjadi spesies kritis seperti itu kemudian dan bagaimana penanganan overpopulasi dari monyet ekor panjang jadi isu beberapa tahun seperti overpopulasi di gunung ceramai sebenarnya kalau ini untuk masalah overpopulasi satwa yang kita perlu ases apakah satu kondisinya itu seperti apa sebenarnya apakah di sini kebanyakan yang terjadi yang terjadi adalah pembukaan lahan di kawasan habitat primata primata tersebut misalnya monyet ekor panjang jadi misalnya pembukaan wilayah dalam hutan atau pembukaan lingkungan perumahan di dikasih itu otomatis karena berdampingan akhirnya satuannya kesana karena mereka habitat alaminya sendiri tersingkirkan disitu akhirnya jadi mereka jadi baik satwa dan manusianya akhirnya kontak kontak kemudian karena mereka butuh makan mereka melihat ada memberi apa namanya dari lingkungan perumahan tersebut jadi mereka diberi makan atau juga paling sering anda jadi itu adalah kebiasaan memberi makan untuk memberi makan monyet-monyet liar yang mereka ketemuin dan itu akan jadi mereka akan punya tingkah laku belajar di satwa baik itu di manusia baik di satwa kalau mereka belajar bahwa ketemu manusia diberi makan dan itu akan jadinya kontak dan mungkin akhirnya dia belajar ketemu manusia akhirnya diberi makan dan itu akan jadi gambaran kedepannya akan jadi konflik kalau misalnya dia tidak maksudnya kita ketemu manusia yang gak mau kasih makan atau dia akan menyerang atau seperti itu jadi kita ases lagi kondisinya bagaimana terus yang kedua bagaimana kalau penanganan okropopulasi bekerjasama dengan pihak balai konservasi dan kerjasama dengan organisasi memang yang melakukan program konservasi satwa primata spesies tersebut misalnya untuk dibatuh misalnya mungkin kalau ada kegiatan mungkin sterilisasi untuk jika memang diketahui memang itu satwa tersebut sesuai perhitungan saintifik bahwa itu okropopulasi di daerah tersebut misalnya atau apa namanya proses pemindahan satwa tersebut ke wilayah lainnya yang masih bisa kita apa namanya satwa tersebut bisa dilepas seliarkan di wilayah tersebut karena populasi bukan populasi wilayah di sana masih bisa ditempati oleh setua primata tersebutnya begitu kira-kira penjelasannya saya berarti yang tadi dokter meri bilang overpopulasi ini harus menggunakan data yang akurat dalam artian overpopulasi ada di Cilemei tadi kan penanya sempat seperti itu overpopulasi mungkin yang muncul konflik di pantai Dekapo apakah itu juga bagian dari overpopulasi ini penggunaan bahasa overpopulasi ini agak tidak harus disampaikan juga karena bisa jadi terlihat banyak karena ketemu monyet yang sama kesini ketemu monyet yang sama tapi kita kan enggak kenal ini monyet yang sama apa enggak jadi kelihatannya banyak itu enggak benar jadi makanya saya juga bilang ada asesmen di situ kita ases dulu mendapatkan data secara saintifik memang benar memang itu overpopulasi atau dia ketemu dengan monyet yang sama secara orang awam orang awam melihat monyet ekor panjang semua sama padahal kalau misalnya kita yang terdia dengan misalnya kita yang sudah biasa kita tahu kita bisa identifikasi bahwa ini bukan misalnya ini monyet yang sama karena ada ciri khas yang kita observasi tapi kan itu tidak diketahui oleh orang awam karena mereka melihat misalnya kelompok monyet yang sama karena misalnya kita ngomong monyet ekor panjang mereka akan travel dengan kelompoknya karena mereka ada foraging di situ jadi pas foraging dengan satu kelompok lalu datang ketemu terus lihat wah itu banyak banget ada di suatu wilayah luas tersebut cuma ternyata ada dua kelompok misalnya ada dua kelompok satu kelompoknya terdiri tidak tidak terdiri dari sekian ratus maksudnya seperti itu kira-kira makanya butuh penghitungan populasi yang sesuai sehingga dapat data populasi yang sesuai kemudian diproses di ases dengan baik itu dengan karena pemerintah mempunyai kewenangan di situ jadi kita harus proses dengan balik konservasi seberdaya dalam BKSDR terus juga dengan organisasi yang memang spesifik spesies tersebut yang bisa membantu memberikan jalan keluar sehingga ditemukan apa namanya win-win solution dari baik untuk kebaikannya satu tersebut dan juga kebaikan manusia terima kasih dok meri sama saya izin pamit karena sudah ada jatuh operasi mohon maaf siap dok salam buat teman-teman di sana luar biasa deh kalau ada yang bilang satwa mengetekor panjang belum dilindungi dan gak harus fokus di sana saya pikir itu salah ya karena dengan kita ada upaya konservasi atau perlindungan satwa tidak harus masih dilindungi atau belum itu juga bukan suatu hal yang prioritas satwa yang seksi atau apa semuanya sama kita mau lanjut di penanya berikutnya buat Bapak Yaya Rayadin Bapak Yaya Rayadin masih ada di tempat masih hadir mbak masih hadir luar biasa alhamdulillah ternyata di Kalimantan lokasi Longsor tadi ya sinyalnya jauh lebih bagus dibandingkan di tempat kami di bawah Gunung Salah Pak ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa Helmi mau nanya ke Pak Yaya saat ini habitat banyak organisme yang sudah hilang baik karena pembangunan maupun pembukaan lahan perkebunan seperti yang Bapak bilang habitat harus diselamatkan terlebih dahulu namun banyak habitat satwa yang hilang dan tidak dapat direparasi kembali serta terancamnya spesies satwa liar di negara kita bagaimana agar kondisi ini tidak hanya diperhatikan oleh pemerhati tetapi juga oleh pemegang kendali di negara ini itu Pak ini kayaknya pertanyaannya peran dari akademis untuk mengajak bersama pihak pemerintah kali ya gitu Pak ya gitu aja Mbak Yud tapi saya juga mengikuti pertanyaan-pertanyaan di chatting itu ya memang ya jadi pertanyaan ini bagus ngomong sudah kegunaan pada level spesies sekarang kita berlogika aja orang utan pun yang spesies dilindungi segitu segitu gedenya pun tidak dilindungi atau tidak terlindungi jadi bagaimana dengan kadal bagaimana dengan capung bagaimana dengan cecak bagaimana dengan organisme yang lain mungkin kayak katak yang mungkin homeringnya cuma 2 hektare begitu dibuka kita tidak tahu berapa ratus jenis katak yang sudah punah berapa ratus jenis capung yang sudah punah kita tidak tahu karena yang gede-gede pun masih ribut untuk konservasinya jadi pertanyaannya bagus jadi memang kalau boleh dikatakan sebenarnya kita ini kalau boleh dibilang balu belajar melakukan konservasi habitat juga bisa saja karena di Indonesia pun sawit baru berkembang tahun 2000-an malah HTI tahun 90-an masih baru ilmu kita belum banyak ke sana makanya konsep-konsep yang saya bangun itu konsep sambil belajar yang penting dipercaya kemudian mengenai organisme yang hilang jadi lebih baik kita ngomong wildlife yang dilindungi yang besar-besar saja dulu maksudnya begini kalau saya ngomong konservasi orang hutan percaya tidak perlu konservasi kadal katak capung karena pasti habitannya sudah ada di dalamnya atau saat kita ngomong konservasi lutung konservasi bekantan misal otomatis jamaah di ekosistem mangrove terproteksi juga tapi bagaimana kita melakukan konservasi di level satwa liar yang besar atau ada yang ngomong species umbrella atau flagship umbrella saya tidak tahu jawaban saya nyambung enggak tapi saya setuju bahwa kepungnaan di tingkat species itu ada sekarang saya coba review dari seluruh pertanyaan dan pertanyaan jadi gini kebetulan kami bermain di level konservasi konsesi saya pikir ada empat hal yang harus kita lakukan untuk konservasi skala besar ini pertama planningnya jadi bagaimana perusahaan membuat perencanaan yang bagus orang produksi lo mau panen yang benar orang nanam mau nanam yang benar orang konservasi desain kawasan konservasi yang benar terus kerja bareng jadi kadang di dalam konservasi juga kerja masing-masing orang nanam kerjanya masing-masing orang produksi kerjanya masing-masing jadi tidak terintegritif nah satu itu faktor perencanaan terus kedua regulasi nah tadi saya kasih tahu regulasi kita sudah rada kuat nih untuk konservasi habitat di HPH atau di HTI tapi ditambang di sawit kurang kuat itu regulasinya dikuatkan kemudian yang ketiga tool ya alat jadi bagaimana mau mengkonservasi kalau cuma dengan diskusi seminar alat aja kita gak ngerti sekarang kita setelah dulu kamera trap kayak canggih banget sekarang kamera trap sudah bisa dibeli bisa dibeli dimana saja kemudian drone termasuk alat yang canggih sekarang drone sudah pakai dimana saja bahkan kami sekarang sedang ngembangkan thermal drone jadi usus primata-primata yang di atas pohon ini sudah bisa dideteksi dengan sistem thermal kita sedang kembangkan sekarang jadi toolnya yang penting kemudian juga SDM jadi SDM ini jangan juga nih orang-orang konservasi ini terlalu apa kayaknya super banget super dalam arti kayak spesial banget harusnya kita bisa men-share lah ilmu-ilmu itu ke masyarakat baik yang berada di dalam konsesi maupun masyarakat awam karena kayak seperti ilmu konservasi bagaimana merilis bagaimana menangkap bagaimana merelokasi itu penting karena masyarakat berhadapan langsung head to head dengan mereka kalau tidak kita bimbing secara langsung ya mungkin akan sulit juga proses konservasinya jadi beberapa pertanyaan juga pertanyaan saya pikir untuk konservasi saya kebetulan banyak bekerja di level konsesi yang luasnya ratusan ribu hektare jadi empat faktor tadi perencanaan yang benar kemudian juga regulasinya kita ikuti dan kita kuatkan kemudian toolnya kemudian SDM-nya nah mungkin pertanyaannya kira-kira perusahaan melaksanakan enggak pengalaman saya perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program ini adalah yang punya jaringan pasar internasional dan punya tekanan pasar jadi memang media sosial acara-acara seperti ini juga saya pikir cukup akan membuka masyarakat banyak maupun pasar tentang bagaimana konservasi primata jadi semoga acara ini juga berdampak untuk meningkatkan pengetahuan sehingga semakin terangkat di dunia di media sosial sehingga makin banyak yang peduli kemudian pasar juga makin tertarik karena hanya pasar saya pikir yang bisa mengendalikan proses-proses konservasi di dalam konsesi saya tidak hanya ngomong konsesi saja karena ini memang paling besar ya prosesi primata di sana mungkin itu Mbak Yayut penjelasan dari saya makasih Pak sudah dibantu merangkum semua pertanyaan karena sudah ngaret 30 menit saya juga mau izin sama pemateri semuanya dari semua pertanyaan yang tidak bisa diakomodir atau disampaikan di webinar kali ini nanti akan disampaikan di sosial media Kukangku dan juga Giboni Siang boleh ya Pak dan juga yang masih ada Mbak Puspita juga Dr. Wendy yang berikutnya karena waktu kita sudah di penghujung acara bisa diperkenankan para peserta untuk kita foto bareng biar kayak foto keluarga gitu jadi kita bisa mengaktifkan semua video nanti akan dibantu oleh Panitia kita foto bareng sebentar ya ini karena ada hampir 150 peserta akan ada banyak atau beberapa slide jadi mohon bersabar sebentar di belum belum sebentar ya belum oke saya mulai ya satu dua tiga cheese lagi di slide yang lain mohon izin untuk meng-capture fotonya satu dua tiga cheese yang lain lagi banyak slide ini satu dua tiga cekrek yang lain lagi cekrek oke sudah cukup mewakili buat peserta sebelum kita akhiri acara webinar kali ini bisa minta tolong di unmute semua pesertanya kita akan menyampaikan yell yell jadi yell ya primata dukung primata bisa minta tolong dari panitia untuk di unmute semuanya peserta belum kabur ini ini Terima kasih. 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 Terima kasih.